Saudari Bai, buka mulutmu. Dengan membalikkan tangannya, Su Fang mengeluarkan bola cairan spiritual, yang jatuh ke mulut Bai Ling, berkata. Ketika dia melihat Bai Ling terluka, Su Fang menyuruh salah satu klon darah dan akhirnya mengaktifkan kuali debu void untuk memurnikan pil esensi ilahi dan sejumlah besar pil langit abadi yin yang menjadi cairan spiritual. Dengan bantuan Gui-Gui untuk mendetoksifikasi racun dan pil esensi ilahi serta pil langit abadi yin yang untuk memulihkan kekuatan hidupnya, Bai Ling akhirnya ditarik kembali dari ambang kematian. Roh Primordial Kedua, Bagaimana Kondisimu? Su Fang berbicara kepada Roh Primordial Kedua. Tubuh fisik monster iblis abadi telah terluka parah dan hampir kehilangan vitalitasnya. Kekuatan Roh Primordial Ku juga telah habis hingga batasnya. Suara dingin Roh Primordial Kedua dipenuhi dengan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat lelaki tua berjubah merah itu, mata Su Fang memancarkan cahaya tajam dan dingin dengan aura pembunuh. Su Fang, itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya menyerang karena saya percaya kata-kata fitnah guru kebenaran. Saya bersedia membayar kompensasi. Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang Anda miliki. Orang tua berjubah merah, yang terluka parah, tidak lagi berpuas diri dan sombong seperti sebelumnya. Dia tersenyum pada Su Fang dengan ekspresi menjilat. Gunakan hidupmu untuk membayarnya. Suara dingin Su Fang keluar saat dia mengeluarkan busur naga pembantaian abadi. Karena penggunaan teknik penyusutan kehidupan secara terus-menerus, rambut Su Fang menjadi putih. Namun, pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ditambah dengan aura pembunuh yang mengerikan dari busur pembantaian abadi, dia seperti dewa kematian yang turun ke dunia fana. Kamu hanya seorang kultifator Saint Immortal Realm. Saya hanya terluka karena serangan diam-diam Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya? Wajah lelaki tua berjubah merah itu menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan tekat. Tiba-tiba gelombang. Teriakan nyaring burung naga, yang terdengar seperti seruan naga dan seruan burung phoenix, tiba-tiba terdengar dari sisi itu. Kekuatan ilahi yang kuat dan mendominasi dilepaskan, seolah-olah matahari ilahi tiba-tiba terbit ke langit. Di bawah kekuatan burung naga, Skorpion Big Goblin, yang tadinya ganas, kini seperti serangga besar. Ia tergeletak di tanah, gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Burung naga berputar-putar di langit seperti raja binatang yang berpatroli di wilayahnya. Akhirnya mendarat di kepala Big Goblin. Skorpion Big Goblin gemetar lebih hebat lagi, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk melawan. Pada akhirnya, ia tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak, seolah-olah sudah mati. Membelanjakan. Burung naga menjulurkan paruhnya yang tajam dan mematuk kepala Big Goblin dengan ganas. Ia membuat lubang besar di tengkoraknya yang keras, dan cairan otaknya meledak. Kemudian, ia mengulurkan cakarnya dan mengeluarkan mutiara spiritual berdarah dari kepalanya. Burung naga menelan mutiara spiritual dalam satu tegukan, seolah sedang menikmati sesuatu yang lesat. Kemudian, burung naga terbang ke langit, mengepakkan sayapnya, dan membalikan tubuh besar Skorpion Big Goblin. Kemudian, burung naga menukik ke bawah. Ketika terbang lagi, inti emas dari Skorpion Big Goblin ada di cakarnya. Adegan ini mengejutkan lelaki tua berjubah merah itu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Skorpion Big Goblin juga merupakan penolong yang diundang oleh Master Desen. Iblis ini adalah kaisar iblis, dan sangat beracun. Bakatnya juga sangat luar biasa, dan kekuatannya sebanding dengan perdana surgawi. Pada saat ini, monster yang tampak seperti naga dan burung phoenix telah menelan inti emas dan mutiara spiritualnya. Ia sangat ketakutan bahkan tidak berani melawan. Seberapa mengejutkan pemandangan ini. Ternyata burung naga selain melepaskan panah dewa matahari untuk menahan iblis jahat, juga memiliki bakat untuk menahan Big Goblin. Su Fang tiba-tiba sadar. Sebuah suara datang dari blut jade di tubuhnya, burung naga sebenarnya lebih mirip ayam jago. Saat ayam berkicau, matahari terbit di langit. Pada saat yang sama, ayam jago juga merupakan musuh bebu yutan serangga. Secara alami, hal itu dapat menahan Big Goblin. Orang tua berjubah merah kehilangan semangat juang terakhirnya, dan berbalik untuk melarikan diri. Su Fang sangat membenci lelaki tua berjubah merah ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Busur pembunuh naga di tangannya dengan cepat ditarik ke bulan Purnama, dan aura pembunuh membubung ke langit, menutupi segala arah. Suara mendesing. Panah bayangan naga meraung, menembus kehampaan, dan mengenai bahu kanan lelaki tua berjubah merah itu, langsung menghancurkan salah satu lengannya. Tubuhnya kembali terluka parah. Aku akan melawanmu sampai mati. Orang tua berjubah merah itu seperti binatang yang terluka dalam situasi putus asa. Dia mengeluarkan raungan penuh amarah dan rasa sakit yang tak tertandingi, dan sekali lagi menembakkan harta sihir roh primordial berbentuk mutiara. Su Fang tersenyum dingin, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku sampai mati sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam tubuh Su Fang. Su Fang, hati-hati. Harta ajaib roh primordial ini disebut mutiara primordial lembah kegelapan, dan itu lebih kuat daripada lempeng darah iblismu. Harta karun ajaib roh primordial. Su Fang hanya mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan seringai menghina. Dia tidak hanya memiliki roh primordial kedua yang sangat kuat, namun dia juga memiliki lempeng darah iblis, dan menguasai teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi yang dapat menahan semua mantra terlarang roh primordial. Adapun harta karun ajaib, Su Fang tidak hanya memiliki cermin suci hunyuan yang bahkan dapat menyerap senjata dewa, tetapi juga harta spiritual tertinggi yang dapat mengendalikan dan menekan harta ajaib, roh ki dharma ungu. Harta ajaib roh primordial belaka, tidak peduli betapa ajaib dan kuatnya itu, tidak ada apa-apanya di depan Su Fang. Su Fang hendak mengaktifkan roh ki dharma ungu ketika dari ruang ki ungu di kedalaman tubuhnya, suara samar roh ki dharma ungu tiba-tiba terdengar, Guru, harta ajaib roh primordial ini, berikan kepada Ah Si. Suara mendesing sama dengan, N garis bawah R. Cahaya ungu keluar dari tubuh Su Fang. Setelah sekilas bergulir, itu berubah menjadi awan ungu misterius. Harta ajaib roh primordial manik baru saja melepaskan serangan roh primordial ketika ia merasakan aura roh asli roh ki dharma ungu. Tiba-tiba ia bergetar, seolah-olah ia telah menemui keberadaan yang paling menakutkan. Itu layak menjadi harta sihir roh primordial, dan telah mencapai tingkat-tingkat raja. Spiritualitas roh senjata itu penuh. Merasakan ada yang tidak beres, ia segera terbang menuju lelaki tua berjubah merah itu. Petir menyambar. Awan ungu meluncur, menyelimuti harta ajaib roh primordial. Harta ajaib roh primordial ini tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, berjuang mati-matian dan melawan. Setelah lima nafas, roh asli dari roh ki dharma ungu dengan paksa menyedot cahaya spiritual tujuh warna dari manik tersebut. Itu adalah roh senjata dari harta sihir roh primordial. Lau berseru dari giyok darah, sungguh roh ki dharma ungu yang kuat dan sombong. Bahkan senjata dao roh primordial tingkat raja pun dapat dengan mudah ditelan. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Sufang, jangan biarkan dia menelan roh senjata manik primordial lembah kegelapan. Harta ajaib roh primordial ini sangat berguna bagi Anda. Sufang segera mengeluarkan perintah kepada roh asli roh ki dharma ungu. Roh asli menyapu cahaya spiritual tujuh warna dan terbang kembali ke tubuh Sufang, memasuki ruang ki ungu. Sufang maju selangkah, meraih manik primordial lembah kegelapan yang telah kehilangan roh senjatanya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Manik primordial lembah kegelapanku. Orang tua berjubah merah itu terbangun dari keterkejutannya yang tiada taraf dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kamu harus mengkhawatirkan hidupmu sendiri dulu. Sufang tersenyum dingin, menggunakan cakar naga tiran kuning, cetakan cakar muncul dengan cepat dan keras. Orang tua berjubah merah itu menderita luka berat berturut-turut. Setelah nyaris menghindari serangan sengit Sufang, Sufang, yang telah berubah menjadi naga, bergegas ke depannya. Bum-bum-bum. Sufang tidak lagi menggunakan sihir apapun, tetapi meninju tubuh lelaki tua berjubah merah itu berulang kali. Setiap pukulan mendarat di daging lelaki tua itu, melampiaskan semua kebencian di hatinya. Meskipun lelaki tua berjubah merah itu adalah ahli yang mulia surgawi, dia mengembangkan dao besar roh primordial, jadi tubuhnya tidak terlalu kuat. Pada awalnya, dia masih bisa terus menghindar, dan sesekali melepaskan kekuatan roh primordialnya untuk melakukan serangan balik. Belakangan, dia hanya bisa dihancurkan, tidak mampu melawan. Setelah dibombardir oleh Sufang selama ratusan pukulan, daging lelaki tua berjubah merah itu hancur parah, dan banyak meridian serta tulangnya patah. Pakar yang mulia surgawi ini benar-benar diinjak-injak oleh Sufang dengan cara yang mendominasi. Berhenti, aku menyerah, aku bersedia menjadi budakmu, melihat nyawanya dalam bahaya, lelaki tua berjubah merah itu akhirnya melepaskan martabat dan kesombongan seorang ahli yang mulia surgawi dan memohon belas kasihan pada Sufang. Kamu menyakiti keluarga ku, kamu tidak berhak menjadi budakku. Sufang berkata dengan dominan, dan tinjunya jatuh ke tubuh lelaki tua berjubah merah itu seperti tetesan air hujan. Ledakan. Tubuh lelaki tua berjubah merah itu tidak dapat menahan pukulan keras tersebut, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi potongan-potongan yang berceceran di mana-mana. Suara mendesing gelombang. Yang imortal yang bersinar dengan cahaya kemasan terbang keluar dari tubuh lelaki tua berjubah merah itu, dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sudah terlambat untuk meninggalkan tubuhmu dan melarikan diri sekarang. Roh primordial kedua mengeluarkan suara, wuss, dan mengejar yang imortal milik lelaki tua berjubah merah itu. Orang tua ini mengembangkan dau besar roh primordial, dan roh primordialnya sangat kuat. Namun, tanpa celah ilahi tubuh, kekuatan roh primordialnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Tapi roh primordial kedua tinggal di Tanda Rune, dan dengan teknik segel disintegrasi iblis surgawi dan roh primordial iblis malam, ia dapat dengan mudah menekan roh primordial abadi yang milik lelaki tua berjubah merah itu. Kakak Bai. Su Fang mengkhawatirkan luka-luka Bai Ling, dan tidak peduli bahwa dia baru saja menghabiskan banyak tenaga hidup, dan langsung pergi ke sisi Bai Ling. Racun Bai Ling telah sepenuhnya diserap oleh Gui-Gui, dan efek obat dari pil esensi ilahi dan pil langit abadi Yin yang telah memungkinkannya memulihkan kekuatannya, dan dia akhirnya berhasil mempertahankan hidupnya. Aku baik-baik saja, saudaraku, kamu benar-benar kuat. Kamu benar-benar menghancurkan tubuh seorang ahli yang mulia abadi. He he, aku juga seorang di Mensoverein sekarang, dan aku sudah bisa mengaktifkan kekuatan luar biasa dari Chaos Ring, dan tidak akan menjadi masalah bagiku untuk berurusan dengan yang mulia abadi. Sekarang, saya akhirnya dapat membantu anda. Lain kali, saat kamu memukuli seseorang, kamu pasti harus menelponku. Saat dia berbicara, pikiran Bai Ling menjadi rileks, kepalanya miring ke samping, dan dia pingsan. Su Fang merasakan sakit hati, dan memasukkan Bai Ling ke dunia naga sejati. Kemudian, Su Fang mengaktifkan Ethereal True Insight, dan mengumpulkan tubuh, darah, dan kile laki tua berjubah merah itu yang berserakan di tanah. Esensi kehidupan dari tubuh ahli yang mulia abadi sangat melimpah, dan dapat digunakan untuk membantu pemulihan monster iblis abadi. Kali ini, monster iblis abadi terluka parah. Su Fang juga memasukkan mayat Skorpion Big Goblin ke dunia naga sejati. Tubuh iblis ini penuh dengan racun, dan itu akan sangat membantu budidaya gui-gui dan penguasa lima racun. Sari kehidupan di dalam mayat juga dapat digunakan oleh Bai Ling, Zhu Huang, dan para goblin besar lainnya. Bagaimanapun, ini adalah demon soverein, dan kekuatannya tidak kalah dengan ahli yang mulia abadi. Setelah melakukan semua ini, roh primordial kedua yang mengejar roh primordial lelaki tua berjubah merah itu juga kembali. Melihat tanda goyah yang menjadi tempat tinggal roh primordial kedua, Su Fang dah terkejut. Roh primordial kedua, apakah kamu terluka? Tubuh asli, saya tidak terluka, tetapi roh primordial orang itu terlalu kuat. Setelah saya melahapnya, saya merasa sulit untuk menyatu dengannya, jadi saya merasa sedikit tidak nyaman. Begitu saya perlahan menyatu dengannya, kerusakan pada tubuh saya roh primordial saya pasti akan diperbaiki, dan kekuatan roh primordial saya pasti akan diubah lagi. Suara roh primordial kedua terdengar terputus-putus. Su Fang tertegun, lalu dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ternyata roh primordial kedua makan terlalu banyak dan sulit dicerna. Roh primordial kedua memasuki tubuh monster iblis abadi, dan Su Fang memasukkannya ke dunia naga sejati. Burung naga, kemarilah. Su Fang melambai ke arah burung naga yang sedang pamer di langit. Burung naga berubah menjadi seekor anak ayam kecil dan mendarat di bahu Su Fang. Su Fang merasakan bahwa setelah melahap mutiara roh dan inti emas dari Skorpion Big Goblin, energi yang dari burung naga menjadi lebih besar, dan mahkota menyala di kepalanya menjadi lebih merah menyala, seperti nyala api. Jelas sekali, mutiara roh dan inti emas dari serangga goblin besar merupakan pelengkap yang bagus untuk burung naga. Di masa depan, jika dia menekan lebih banyak serangga goblin besar, pertumbuhan burung naga pasti akan meningkat. 1472 Harga yang dia bayar kali ini sangat mahal. Tubuh monster iblis abadi terluka parah, begitu pula roh primordial keduanya. Meskipun Bai Ling telah berhasil melewati kesengsaraan Monster Emperor, dia hampir mati dan berada di ambang kematian. Adapun Su Fang sendiri, kerugiannya tidak sedikit. Dalam pertarungan berkelanjutan dengan Master Trut-Trut dan lelaki tua berjubah merah, Su Fang telah menggunakan hampir semua kemampuan dan artefak Dao terkuatnya. Kekuatan hidupnya, Ki Naga, dan Ki Sejatinya semuanya telah terkuras abis. Yang paling penting, Su Fang baru saja maju ke alam Dao Sein kelima, dan setelah pertempuran sengit berturut-turut, budidayanya hampir turun ke alam Dao keempat. Bahkan sampai-sampai hal itu dapat mempengaruhi kemajuan budidayanya di masa depan. Kerugian seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai kerugian yang besar. Untungnya Bai Ling baik-baik saja. Jika dia benar-benar menemui kemalangan, Su Fang akan menyesalinya seumur hidupnya. Untungnya, Su Fang memiliki sarana untuk memulihkan kekuatan hidup dan kultivasinya, dan dia dapat membantu orang lain pulih. Jika tidak, dengan kerugian sebesar itu, mustahil untuk pulih ke kondisi puncak tanpa seratus ribu tahun. Kekuatan Su Fang secara keseluruhan pasti akan turun, dan bahkan akan membentuk belenggu pada kultivasinya di masa depan. Sialan guru kebenaran sejati dan penguasa surgawi berjubah merah itu, mereka benar-benar pantas mati. Meskipun kebenaran guru kebenaran telah ditekan di peti mati gelap yang mengubur langit, dan jiwa penguasa surgawi berjubah merah telah dihancurkan, Su Fang mau tidak mau mengertakkan gigi saat memikirkan pengalaman ini. Asteris bas gelombang asteris. Jimat Rune di tubuhnya bersenandung. Begitu dia keluar dari Star Abyss, Su Fang merasakan pergerakan Jimat Rune. Karena itu adalah saat kritis dari terobosannya, diikuti oleh serangan Master Truth Truth, Bai Ling berada dalam bahaya, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Jimat Rune yang ditinggalkan oleh Kaisar Bulu Hijau dan Suan Yintian. Jimat Rune yang ditinggalkan oleh Kaisar Bulu Hijau berisi dua pemikiran. Salah satunya adalah melaporkan kabar baik kepada Su Fang setelah berhasil melewati kesengsaraan Monster Emperor. Yang lainnya adalah memberitahu Su Fang bahwa jalan dunia iblis di Demon Down telah dihancurkan sepenuhnya oleh dia dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari dunia iblis, dan jalan itu tidak dapat lagi dibuka. Pada saat yang sama, Kaisar Bulu Hijau juga memberitahu Su Fang bahwa dia telah pergi ke dunia iblis bersama ahli dari dunia iblis. Dia meminta Su Fang untuk tidak khawatir. Keberhasilan Kaisar Bulu Cian dalam melampaui kesengsaraan membuat hati Su Fang yang tertahan menjadi tenang. Namun, kepergian Kaisar Bulu Cian membuat hati Su Fang agak sedih. Sepertinya kekuatannya meningkat terlalu cepat, memberikan banyak tekanan pada Big Goblin-nya. Ini bisa dianggap sebagai efek samping dari peningkatan kekuatannya yang terlalu cepat. Jimat Rune Suan Yintian terus bertanya tentang situasi Su Fang. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Su Fang. Tidak ada pergerakan dari Demon Race untuk saat ini. Suan Yintian jelas tidak mengetahui bahwa perjalanan dari alam iblis ke alam abadi ini telah dihancurkan oleh Kaisar Bulu Hijau dan para ahli dari alam iblis. Tentara iblis tidak memiliki pemimpin, jadi bagaimana mereka bisa berminat menyerang Dao abadi? Su Fang mengaktifkan Jimat Rune dan menjawab dengan pikiran, memberi tahu Suan Yintian bahwa semuanya baik-baik saja. Baru pada saat itulah Su Fang merasa nyaman untuk memulihkan kekuatannya dan bawahannya di pengadilan budidaya. Suara mendesing gelombang. Su Fang berubah menjadi genangan darah. Kemudian, Dui Dui menggunakan laut darah musim semi kuning untuk berubah menjadi genangan darah dan menyatu dengan Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang memanggil bawahannya yang kuat, Big Goblin. Bai Ling yang tidak sadarkan diri juga muncul dalam formasi susunan di sisi pengadilan budidaya. Monster iblis abadi dan penguasa lima racun juga dipanggil oleh Su Fang. Uff! Tubuh sesepuh berjubah merah yang hancur dan sebagian kecil tubuh Demon Soverein Manshi yang belum sepenuhnya dimakan disedot ke dalam genangan darah oleh Su Fang. Dia mengaktifkan laut darah musim semi kuning, yang mendesis saat itu merusak tubuh. Dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan menyatu dengan laut darah musim semi kuning. Tubuh yang mulia abadi sangat kuat, tetapi masih jauh dari sebanding dengan penguasa iblis. Dengan kemampuan melahap laut darah musim semi kuning Su Fang, butuh waktu setengah bulan untuk melahap tubuh sesepuh berjubah merah dan mengubahnya menjadi genangan darah. Akhirnya, tubuh Demon Soverein Manshi dilahap seluruhnya. Laut darah musim semi kuning mendidih dan bergolak. Luas permukaannya telah berubah menjadi tiga ribu kaki. Itu seperti lautan luas, memberikan perasaan yang luas dan bergelombang. Nyala api kehidupan menderu dengan ganas. Penguasa lima racun dan goblin besar di sampingnya terkejut. Laut darah musim semi kuning memancarkan aura kehidupan yang menakjubkan. Hanya dengan menyerap aura ini dari samping, mereka merasakan kekuatan hidup mereka tiba-tiba menjadi aktif. Kemudian, Su Fang mengekstrak esensi kehidupan yang telah dia sempurnakan dan menyuntikkannya ke dalam tubuh monster iblis abadi dan bailing. Dia juga membagikannya kepada Big Goblin agar mereka dapat pulih dan mengolahnya. Terima kasih Tuan. Kaisar Vermillion berteriak dengan semangat. Para Big Goblin lainnya juga bersemangat dan bersyukur. Ini adalah esensi kehidupan dari seorang ahli yang mulia abadi. Mudah untuk membayangkan betapa bermanfaatnya hal itu bagi budidaya goblin besar. Hanya Su Fang yang tanpa pamrih membagikan esensi kehidupan yang begitu berharga kepada bawahannya. Jika ditempatkan pada master lain, itu sudah cukup baik jika dia tidak mengambil lapisan minyak dari bawahannya. Bagaimana dia bisa mengharapkan sang guru untuk berbagi sumber daya budidaya yang begitu berharga? Setelah bailing menyerap sari kehidupan, Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk membantunya menyempurnakannya. Auranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan dia akhirnya terbangun. Saudaraku, aku akan mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk menstabilkan alam penguasa iblisku. Bailing berubah menjadi wujud manusianya, melambai ke arah Su Fang, dan meninggalkan Aula Budidaya. Su Fang merasa lega karena Bailing akhirnya baik-baik saja. Tubuh monster iblis abadi sangat kuat. Sekali terluka, akan sangat sulit untuk pulih. Bahkan setelah menelan esensi kehidupan dalam jumlah besar, lukanya hanya pulih 30 hingga 40 persen. Setelah Kaisar Vermilion dan para goblin besar lainnya menelan esensi kehidupan, mereka meninggalkan Aula Budidaya Su Fang dan pergi ke gua tempat tinggal mereka masing-masing untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tidak akan lama sebelum para Big Goblin ini bertransformasi secara kolektif. Kemudian, Su Fang mengeluarkan mayat Skorpion Big Goblin dan mengaktifkan Laut Darah Musim Semi Kuning dengan Gui-Gui untuk menimbulkan korosi dan memurnikan mayat tersebut. Sebagian racun Skorpion Big Goblin ditelan oleh Gui-Gui, dan sebagian lainnya diberikan kepada penguasa lima racun. Penguasa lima racun memiliki tubuh sejati lima racun. Semakin kuat racunnya, semakin bermanfaat bagi budidayanya. Skorpion Big Goblin adalah Demon Sovereign yang tiada taranya, jadi mudah untuk membayangkan betapa bermanfaatnya racunnya bagi tubuh sejati lima racun. Su Fang menyuntikkan esensi kehidupan Skorpion Big Goblin ke dalam tubuh monster iblis abadi. Pada saat yang sama, dia juga terus mengirimkan kekuatan dunia yin yang ke dalam tubuhnya untuk mempercepat pemulihannya. Sekitar tiga tahun kemudian, Laut Darah Musim Semi Kuning yang mendidih telah berubah sedikit lagi, mencapai area seluas lebih dari 35 ribu kaki. Saat ia berputar dan meraung, ia memancarkan kekuatan reinkarnasi yang mengejutkan, memberikan perasaan bahwa ia dapat menelan langit. Suara mendesing. Sosok Su Fang terbentuk di tengah air berdarah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan keluar dari lautan darah. Setelah tiga tahun berkultivasi, menelan sejumlah besar esensi kehidupan dan pil, Su Fang akhirnya menstabilkan basis budidayanya yang hampir jatuh di lima jalan alam abadi suci. Terlebih lagi, dia telah membuat beberapa kemajuan. Kekuatan hidupnya juga telah pulih ke puncaknya dengan bantuan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam. Raja mati, kirim Tuan Di Zen kemari. Ternyata Su Fang akan berurusan dengan Master Di Zen, yang tertindas di peti mati neter yang terselubung langit. Suara mendesing. Peti mati neter penguburan langit meluncur keluar dari formasi dojo. Raja mati keluar dari dunia batin artefak Dao dan menangkupkan tinjunya. Menguasai. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menekan guru Di Zen. Saya akan mengingat ini, kata Su Fang dengan suara yang agung. Terima kasih Tuan. Raja yang mati tidak senang atau sedih. Kesadarannya dikendalikan oleh roh primordial kedua. Selain mematuhi perintah Su Fang, dia tidak mempunyai pemikiran lain dalam pikirannya. Imbalan dan posisi tidak penting baginya. Su Fang melepas yang imortal dan memasuki peti mati neter penguburan langit. Di dunia batin artefak Dao yang tak bernyawa, Master Di Zen dibelenggu dalam sebuah formasi. Dia terluka parah oleh segel petir Suan Ming. Setelah dibelenggu di artefak Dao selama beberapa tahun, luka-lukanya tidak pulih sama sekali. Sebaliknya, kondisinya semakin memburuk, dan dia tampak seperti berada di ambang kematian. Tuan Di Zen yang imortal dari Su Fang berteriak dengan dingin. Rasa dingin merembes keluar dari matanya. Su Fang, aku sekarang ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, kata guru Di Zen dengan suara lemah. Dia memejamkan mata dan tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kamu bertingkah seperti ini hanya karena ingin tawar-menawar denganku. Apa menurutmu aku tidak tahu. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Setelah dilihat oleh Su Fang, guru Di Zen mendengus dingin dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan. Su Fang berkata dengan suara agung, kamu hanya punya satu pilihan. Serahkan padaku dan jadilah budaku. Master Di Zen mencibir, kirim padamu. Saya seorang kultifator Buddha. Sulit untuk menemukan seorang kultifator Buddha seperti saya di seluruh dunia. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadikan saya budak Anda? Biarkan saya pergi, dan Anda dapat menyebutkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Saya tidak mempercayai karakter Anda. Sepertinya Anda memilih jalan buntu. Namun jangan khawatir, warisan Buddha Anda tidak akan terbuang percuma. Aku akan mencarikanmu penggantinya. Su Fang tersenyum dingin. Guru Di Zen sangat kuat. Jika dia bisa ditundukkan, tentu itu akan menjadi hal yang baik. Namun, orang ini licik dan berbahaya. Jika dia tidak dengan tulus tunduk, Su Fang tidak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Dia bahkan mungkin meninggalkan masalah yang fatal untuk dirinya sendiri. Kaisar yang telah meninggal adalah contoh yang baik. Karena Guru Di Zen tidak mau tunduk dengan tulus, Su Fang hanya bisa melahapnya untuk mencegah masalah di masa depan. Yang imortal kembali ke tubuhnya. Beku, kemarilah. Su Fang berteriak dengan dingin. Biksu Sang de diselimuti oleh kekuatan harta ajaib dari alam naga sejati. Dia muncul di aula budidaya. Tuan, mohon bermurah hati. Saya tidak akan seraka akan kekuasaan di dunia fana lagi. Saya tidak akan bermimpi menjadi seorang kaisar. Mohon belas kasihan dan biarkan saya pergi. Biksu Sang de berkata dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Ternyata ketika Su Fang mendirikan Square Heaven World, banyak ahli di bawahnya telah diberi penghargaan, dan mereka telah menjadi tokoh yang kuat. Biksu Sang de juga mempunyai pemikiran untuk menjadi seorang kaisar di sebuah kerajaan. Pada akhirnya, Bai Ling memerintahkan Su Fang untuk mengurungnya di alam naga sejati untuk merenungkan kesalahannya sampai sekarang. Biksu ini telah menjalani kehidupan yang pahit dan membosankan selama ratusan tahun, yang hampir merenggut nyawanya. Dia mengira Su Fang telah melupakannya dan ingin memenjarakannya seumur hidupnya. Sekarang dia dipanggil oleh Su Fang, dia dengan cepat berpura-pura menjadi menyedihkan, berharap Su Fang akan berbelas kasihan. Beku, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menjadi ahli yang tak tertandingi, atau Anda ingin menikmati kejayaan dan kekayaan? Su Fang berteriak dingin, menyebabkan Biksu itu gemetar. Saya ingin menikmati kemuliaan dan kekayaan. Guru, maukah Anda memberikannya kepada saya? Biksu itu bergumam pelan. Ketika Su Fang memelototinya, dia dengan paksa menelan separuh kalimat terakhirnya. Guru, tentu saja saya ingin menjadi ahli yang tak tertandingi, kata Biksu itu dengan ekspresi suci. Su Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika orang ini tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kekosongan agama Buddha, dia akan selamanya tenggelam dalam kondisi nafsu dan pikiran, berjuang keras. Bahkan jika dia menerima warisan guru di Zen, akan sulit baginya untuk mencapai kondisi kehampaan. Prestasinya akan terbatas. Beku, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjadi seorang ahli. Adapun kemana Anda bisa pergi pada akhirnya, itu semua tergantung pada kultifasi Anda sendiri. Hanya itu yang ingin saya katakan. Jika Anda tidak dapat menangkap peluang itu, saya tidak ada yang perlu dikatakan, kata Su Fang dengan suara agung. Biksu itu menganggup berulang kali seperti ayam yang mematuk nasi. Tidak diketahui apakah dia mendengarnya atau tidak. Su Fang menggerakkan pikirannya. Suara mendesing gelombang. Master di Zen diusir dari peti mati gelap yang mengubur langit oleh harta ajaib raja mati. 1473 Telur batu warna-warni melayang di depan Su Fang. Tiba-tiba, ia tenggelam dan tenggelam ke dalam air darah. Cahaya lima warna samar muncul dari dalam air berdarah. Air berdarah itu berputar beberapa kali, tetapi telur batu itu tidak menyerapnya secepat yang diharapkan. Ini akan memakan waktu. Karena tidak akan ada hasil dalam waktu dekat, Su Fang juga mulai menyerang. Ia menelan semua jenis pil obat dan sumber daya, dan ketika memasuki air berdarah, percikan api akan meledak dengan huci, huci, dan gelombang api yang mendidih akan muncul. Sekarang, kemampuan melahap laut darah mata air kuning 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya perlu waktu singkat untuk melahap pil apapun. Hal ini menyebabkan kecepatan kultifasi Su Fang secara keseluruhan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Berdengung. Su Fang, yang sedang duduk bersila di genangan darah, telah berkultifasi selama beberapa waktu. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Dia terkejut ketika dia menyedot laut darah dunia bawah ke dalam tubuhnya. Bahkan telur batu lima warna tersedot ke dalam roda yin yang dao sambil terus menyatu. Dia terbang keluar dari alam transformasi wadah dan tiba di formasi susunan gunung tandus. Melihat roda yin yang dao, sebagian besar meridian ke-21 yang diserang terbakar oleh api yang nyala api sangat mengejutkan, menyebabkan energi yang di semua meridian yang mulai menyerang meridian ini. Bahkan kekuatan dunia yin yang dari fragment dunia melonjak ke meridian ini. Tidak kurang dari seribu dampaknya. Dengan baik. Meridiannya bergetar hebat, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Kemudian, ledakan yang ki meledak di suan guang miliknya. Seluruh nadinya berubah dari warna daging dan darah menjadi batu giyok dalam sekejap. Yang ki yang berwarna abu-abu putih dengan gila-gilaan bergegas ke meridiannya. Meridian yang ke-21 berhasil terbentuk. Dia menyalurkan seluruh zenshinya ke meridian yang selanjutnya, 21 meridian yang juga mulai mendekati roda yin yang dao. Pada akhir dari 20 meridian yang, kedua meridian tersebut terhubung dan menjadi bagian dari roda yin yang dao. Pada saat ini, Zhang Xuan merasa seolah-olah dia telah kehilangan sepertiga energi yang di tubuhnya. Kelahiran meridian yang baru telah menghabiskan sejumlah besar energi yang mungkin butuh waktu lama untuk mencapai kondisi puncaknya. Namun, dengan lahirnya meridian yang tambahan, energi yang di tubuhnya dinaikkan ke tingkat lain, menjadi lebih mendalam dan tak terduga. Setiap tetes energi yang adalah inti dari tubuh. Pada saat yang sama, kelahiran yang meridian ke-21 juga meningkatkan kecepatan kultifasinya, terutama ketika ia menggunakan transformasi 9 yang 9. Hei hei, jika waktunya tiba, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke puncak alam 5 dao dan melangkah ke alam 6 dao. Ini ramuan saya, dan saya bisa terus mengolah laut darah mata air kuning sambil saya berada di alam transformasi krucibel. Setelah yang fein tenang, dia sekali lagi kembali ke alam transformasi wadah. Dengan Tengba yang menjaga alam transformasi wadah, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kondisi laut darah mata air kuning, dan tubuh Su Fang mengembun di tengahnya. Saat mengolah laut darah mata air kuning, dia terus melahap pil. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul dari matanya. Seorang pria berpakaian hitam muncul di samping Su Fang. Penguasa ini. Jadi itu adalah roh primordial keduanya. Su Fang berkata terus terang, tubuhmu ini tidak banyak berguna, dan kamu bukanlah ahli yang sangat kuat. Aku kebetulan perlu menerobos sebuah dunia. Berikan tubuhmu ini padaku. Lain kali, kamu bisa ambil saja tubuh baru. Klon kedua mendominasi. Su Fanglah yang mendominasi lima dunia besar kecil di masa lalu, tubuh tidak berdampak banyak pada kultivasi saya. Sebaliknya, ketika Anda menerobos ke alam berikutnya dan memperkuat roh primordial Anda, saya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, saya juga perlu melahap sejumlah energi kehidupan dan roh primordial. Tubuh ini milik Anda, tetapi lain kali, Anda harus mencarikan saya tubuh baru sesegera mungkin. Anda dan saya tidak hanya berbagi roh primordial yang sama, tetapi saya berbeda dari Anda. Anda hanya perlu memupuk roh primordial Anda, tetapi roh primordial saya memiliki kemampuan mantra malam yang luar biasa setelah melahap jimat roh primordial dari mantra malam. Tidak hanya bisa menjadi lebih kuat dengan melahap roh primordial, tetapi juga bisa menjadi lebih kuat. Juga bisa melahap esensi kehidupan. Aku tahu kamu perlahan-lahan mendapatkan beberapa kemampuan mantra malam. Jangan terlalu cemas, perlahan-lahan kuasai kemampuan mantra malam. Saat kita kembali ke istana bintang, aku akan mencarikanmu mayat. Setelah setuju, suara mendesing. Sinar cahaya hitam terbang keluar dari pikiran roh primordial kedua. Itu adalah roh primordial kedua. Ketika roh primordial terbang keluar, tubuh fisik pria berbaju hitam, yang roh primordialnya telah dimakan dan dirasuki oleh Su Fang, tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun masih bernafas, ia telah kehilangan akal sehatnya dan hanya menjadi mayat hidup. Tidak perlu sopan. Dia melambaikan tangannya dan mengambil ramuan emas dari perut bagian bawah pria berbaju hitam. Kemudian, dia mengeluarkan sebagian besar energi vitalnya dan pada akhirnya, dia melemparkan pria berbaju hitam itu langsung ke laut darah dunia bawah. Ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang ingin menggunakan laut darah dunia bawah untuk melahap seorang kultifator. Pria berbaju hitam itu jatuh ke dalam air darah dan tenggelam di dalamnya sejak awal. Ada nyala api berwarna merah darah dan gumpalan asap yang mengejutkan. Kemudian, air darah melahap kulitnya dengan suara mendesis. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis, memperlihatkan daging dan darahnya. Daging dan darahnya mulai mencair seperti es di air darah. Segera, kurang dari 2 per 3 tubuh fisiknya yang tersisa dan masih dilahap dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan pemurniannya sangat cepat sehingga Su Fang sulit mempercayai bahwa ini adalah kemampuan laut darah dunia bawah. Tentu saja, itu tidak dapat dipisahkan dari tubuh sejati transformasi darah, tubuh sejati trate hitam, kemampuan tahap kesempurnaan hebat, dan kekuatan Yin dan Yang. Laut darah dunia bawah saja tidak mungkin memiliki kecepatan yang begitu mengejutkan. Setelah banyak sesi budidaya, laut darah dunia bawah sudah memiliki berbagai kemampuan Su Fang. Kombinasi dari 2 kemampuan hebat tersebut menghasilkan kecepatan melahap yang tidak normal. Bisa juga dikatakan bahwa, teknik budidaya nomor 1 Kaisar Iblis Dunia Bawah telah meningkat tanpa disadari setelah bertemu Su Fang. Kemampuannya menjadi lebih tidak normal. Dan ini hanyalah keadaan awal. Ketika Su Fang benar-benar menguasai laut darah dunia bawah, bahkan dia sendiri tidak dapat memprediksi sejauh mana melahapnya. Su Fang sengaja menghitung waktu untuk melahap seorang kultifator yang kuat. Butuh waktu sekitar 6 hari. Setelah melahapnya, kekuatan fisiknya jelas meningkat. Air darah melonjak lebih deras dan energi vitalnya meningkat pesat. Dia akan mencapai puncak alam abadi surga Dao kelima. Baru setelah itu dia melahap inti emas di tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam roda Yin Yang Dao. Setelah inti emas hancur, semua kekuatan dilahap dan menghilang di roda Yin Yang Dao. Air darah meningkatkan energi vital dan energi vitalnya. Su Fang di tengah air darah juga meningkatkan energi vitalnya. Dengan dua pendekatan sekaligus, bagaimana mungkin budidaya ini tidak menakutkan? Tentu saja, hanya dengan menguasai laut darah dunia bahwa seseorang dapat memiliki metode budidaya yang menakjubkan. Sekitar 3 tahun kemudian, laut darah dunia bawah tersedot ke dalam tubuh Su Fang dan terbang keluar dari Crucible Transformation. Ketika transformasi wadah menghilang di telapak tangannya, di bawah penjagaan Tengba, lapisan aura kesengsaraan meledak di tubuhnya. Aura kesengsaraan keluar dan tiba-tiba berubah menjadi api kesengsaraan yang berkobar-kobar dalam keadaan yang menakutkan. Api itu terus menyala dan segera menutupi area seluas lebih dari 100 kaki. Kotoran di placenta menyembur keluar, dan dampaknya mengguncang tubuh Su Fang hingga mengeluarkan suara berderak. Semua ini tidak menyakitkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Ketika dia bisa mengendalikan kekuatan promosi, dia mulai melahap ramuan itu dan membiarkan kekuatan ramuan itu membantunya. Segera, terobosannya selesai dan ada enam tanda dao di sekujur tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, asal inti emas, meridian, selaput daging, dan bukaan dewa semuanya memiliki enam tanda dao. Ini berarti Su Fang telah melangkah ke alam abadi surgawi enam jalan. Alam abadi surgawi enam jalan. Pada saat ini, dia melepaskan kemampuan penginderaan sempurna yang dapat menempuh jarak 25 mil. Ini adalah tepi gurun, tapi kemampuan penginderaannya sudah sangat menakjubkan. Haha, aku sudah lama tidak menggunakan tubuh sejati transformasi darahku. Mari kita lihat betapa kuatnya itu. Siapa? Siapa? Tiba-tiba, saat energi vitalnya masih lemah, dia membentuk segel. Kulitnya berubah dari keadaan aslinya menjadi merah darah dan banyak pola darah terbentuk di wajah dan kulitnya. Kepulan-kepulan. Tulang darah tumbuh dari bahu kiri dan kanannya. Tulang darah berubah menjadi tanduk darah dan mulai tumbuh ke depan. Proses ini seratus kali lebih menyakitkan daripada terobosannya. Dia bisa merasakan tulangnya ditarik keluar oleh tanduk darah. Seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tanduk darah. Segera. Seluruh tubuh Sufang dipenuhi dengan ki jahat. Ada devil ki, tapi sebagian besar adalah evil ki. Kekejaman dan haus darah saling terkait satu sama lain. Dia telah berubah menjadi monster dengan tanduk berdarah di telapak tangannya. Matanya merah darah, dan tubuhnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kondisi tubuh sejati transformasi darah. Ia membuka lengannya dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang dahsyat, dari atas kepala hingga ke bawah kakinya, terutama tanduk darah di dadanya. Kuat, sempurna. Ketika aku menggunakan tubuh sejati transformasi darahku, aku merasa seperti aku telah melampaui alam abadi surgawi dan mencapai alam abadi suan. Dalam keadaan ini, aku dipenuhi dengan aroma pertempuran dan pembunuhan. Itu seperti jika ada seseorang jauh di dalam diriku, terus-menerus mengingatkanku untuk membunuh. Kemampuan lingkaran besarmu sudah sangat mengejutkan. Bahkan di zaman kuno, itu akan luar biasa. Namun, kamu masih harus bekerja keras. Orang-orang kuno di masa lalu, misalnya, ras raksasa, adalah orang-orang biasa. Namun, ketika jika mereka menggunakan kemampuan lingkaran besarnya, mereka akan menjadi sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih besar. Mereka akan menjadi raksasa yang sama mengejutkannya dengan monster. Hukum tiba-tiba berbicara, dia mungkin merasakan bahwa keadaan tubuh sejati transformasi darah sangat luar biasa. Tapi tubuh sejati transformasi darah mimpi burukmu sedikit mengancam. Selain itu, sebaiknya kamu tidak menggunakannya terlalu sering. Jika kamu kehilangan kendali atas kemauanmu dalam pertempuran, kamu akan jatuh ke jalan iblis. Tubuh manusia bisa, bisa menjadi seratus kali lebih besar. Kekuatan yang sempurna, telah melampaui imajinasi Sufang. Segera, tubuh sejati transformasi darah menghilang. Saat Sufang kembali normal, dia mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam. Sudah lama sekali sejak dia mengaktifkan tubuh aslinya. Siapa? Siapa? Siapa yang mengira bahwa dengan mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam, banyak benang teratai berwarna darah akan muncul dari telapak tangannya? Mereka sangat tajam dan mungkin setidaknya sekuat artefak dao tingkat rendah, atau bahkan lebih kuat. Seluruh tubuhku ditutupi dengan untayan darah teratai hitam, kata Yangki. Sekarang setelah mereka menutupi seluruh tubuhku, perlahan-lahan aku bisa mengedarkan energi dan darahku yang sebenarnya. Namun, untayan darah teratai salju masih terlalu tipis. Begitu menjadi seratus kali lebih tebal, aku akan bisa mengedarkan energiku yang sebenarnya. Biasanya. Kemudian, dia mulai mengolah tubuh berlian raksasa besar dan keterampilan lainnya. Dengan bantuan pelet obat, kekuatannya terus memasuki keadaan normal alam enam jalan. Beberapa tahun kemudian, konstelasi sembilan surga. Sesosok terbang keluar dari penghalang. Itu adalah Su Fang. Melewati Huang Fu Dojo yang familiar, Si Yan tahu bahwa Huang Fu Fei masih berada di dunia astral Huang Z, tapi dia tidak peduli. Segera, dia melewati sembilan Dojo dan kembali ke alam rahasia alat berharga. Setelah memasuki istana, semuanya masih sama. Dia baru saja menaikkan ketinggian formasi dan beristirahat selama beberapa hari. Immortal Long Fali mengiriminya pesan. Ini terutama tentang Dai Yi. Begitu dia kembali, dia akan memberitahu para petinggi bahwa Dai Yi terjebak dalam ruang waktu ekstrateritorial. Para petinggi istana bintang akan memberikan perintah tersebut dan meminta para ahli untuk berhenti mencari Dai Yi. Sebaliknya, mereka akan mempersiapkan pelatihan yang akan diadakan oleh empat sekte di Huang Z astral. Mengetahui semua ini, Su Fang terus menyerapki ungu hamil besar dan menyatu dengan roh ki dharma ungu, meningkatkan keberuntungannya sekali lagi. Siapa? 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 Dia dengan riang menyapa Su Fang, dan mereka berdua mengobrol dengan ramah. Di puncak kolam surgawi, sebagian besar kultifator telah berurusan dengan alat pemurnian sepanjang hidup mereka, dan mereka jarang berpartisipasi dalam perjuangan sekte yang terbuka dan terselubung. Siapa? Siapa? 1474 Ketika dia tiba di gua kerajinan dan melewati barisan, Su An Guang melepaskan aura yang menarik perhatian banyak murid yang sedang membuat tiga kuali. Huang Fu Sao Ying Sebagian besar murid di dalam gua berada di alam abadi surgawi dan alam abadi mistik. Kedatangan Su Fang seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Ada beberapa murid inti yang melayang di atas kuali. Salah satunya adalah Huang Fu Jue dari Balai Pelatihan Huang Fu. Ketika dia melihat Su Fang, alisnya berkerut karena marah dan terkejut. Murid inti lainnya juga menatap Su Fang dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya dia masih belum diterima oleh orang-orang di sini. Su Fang berjalan langsung ke kuali dengan dada terangkat tinggi di bawah tatapan berbeda setiap orang. Tanda itu menunjukkan bahwa dia berbeda dari setiap murid di sini. Su Fang, yang baru saja memasuki alam mistik harta karun, tiba-tiba menjadi orang yang diperhatikan semua orang. Dia datang ke puncak kuali terbesar dan memandang murid inti dengan santai. Huang Fu Jue, apa yang kamu lihat? Apa yang membuat kita merasa tidak bahagia? Apakah kamu masih memikirkan waktu itu? Jika kamu benar-benar tidak bahagia, aku bisa bertarung denganmu kapan saja. Huh, kakak senior, ayo kita bicara lagi kalau kita punya waktu. Siapa yang tahu bahwa Huang Fu Jue dan beberapa bawahan kepercayaannya tahu kapan harus maju dan mundur? Mereka dengan patuh meninggalkan gua susunan. Kakak senior, kenapa kamu tidak memberinya pelajaran? Anda adalah murid inti. Anda memiliki hubungan yang baik dengan kakak-kakak senior itu. Masih banyak waktu di masa depan. Biarkan dia melompat. Melompat. Bagaimanapun, hubungannya dengan musuh sangat buruk. Saya tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, seseorang akan menjaganya. Banyak orang ingin memberi pelajaran pada orang gila seperti ini. Huang Fu Jue dan bawahan kepercayaannya meninggalkan barisan dan berjalan keluar gua. Mereka mengobrol di luar dengan enggan. Ketika dia mendengar itu, dia juga berpikir bahwa Huang Fu Jue tiba-tiba mempersulitnya. Su Fang dapat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan beberapa orang di balai pelatihan Huang Fu. Segera setelah Huang Fu Jue pergi, murid inti lainnya juga tidak peduli pada Su Fang, memberi Su Fang lingkungan yang baik untuk memurnikan alat. Dia mengeluarkan beberapa bahan mentah dan batu ki yang telah dia siapkan sebelumnya dan melemparkannya ke dalam kuali terbesar. Sepertinya dia sedang menempas senjata, tapi sebenarnya, dia telah memanfaatkan api untuk keluar dari kuali dan menyerap primordial falet ki di dalamnya. Falet ki hamil hebat tidak bisa dilihat. Su Fang duduk bersila di samping. Karena artefak ditempa, kuali artefak memuntahkan api yang sangat kuat. Murid surgawi abadi biasa akan kehilangan lapisan kulitnya atau terluka parah jika mereka menyentuhnya. Nyala api itu sendiri membawa percikan atau lingkaran cahaya yang aneh. Faktanya, api dengan warna berbeda ini mengandung ki ungu hamil besar. Bersama dengan flame ejection, mereka secara ajaib diserap oleh lengan kanan Su Fang. Nyaman. Aroma familiar mulai menyebar di lengan kanannya. Rohki Dharma ungu, yang telah lama tertidur, tiba-tiba hidup kembali. Itu mengalir terus-menerus dari kelima jarinya ke bahunya. Rasanya seluruh lengan kanannya adalah aliran cahaya ungu. Kekuatan ki ungu mengalir bolak-balik. Selain itu, ki falet hamil besar yang meresap ke sekeliling kuali juga berkumpul dengan api dari tiga kuali artefak. Semua itu dilahap oleh Su Fang. Dia dapat dengan jelas merasakan rohki Dharma ungu mengalir keluar dari lengannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Sayangnya, falet ki hamil hebat saja tidak cukup. Dia masih perlu menyerap lebih banyak. Pada saat yang sama, dia juga menempatkan pagoda enam jalan Suan Huang, labu spiritual awan flaming, dan pedang siang berbintang ke dalam kuali artefak untuk meningkatkan kualitasnya. Alat dao tingkat menengah ini tidak semenarik alat dao tingkat tinggi. Selama proses ini, beberapa murid datang untuk mengobrol dengan Su Fang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Su Fang tidak sulit untuk diajak berteman. Sekitar setahun kemudian, ki falet hamil besar di kuali artefak terbesar di tengahnya diserap sepenuhnya oleh Su Fang, yang telah mencapai alam enam jalan abadisurgawi. Sangat disayangkan rohki Dharma ungu masih menyatu dengan lengan kanannya. Kemudian, dia diam-diam menyerap rohki Dharma ungu dari dua kuali artefak di sampingnya. Ketika dia dinominasikan sebagai murid khusus, dia menyerap semua ki falet hamil besar dari tiga kuali artefak di dalam kuali. Sepertinya tidak akan ada lagi ki falet hamil hebat yang tersisa di kuali ini. Menggunakan kuali artefak Istana Bintang untuk memurnikan tiga harta karun itu terlalu nyaman. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya hanya perlu mengeluarkan beberapa bahan khusus. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Labu Spiritual Awan Flaming, dan Labu Spiritual Awan Flaming Steri Daylight Sword semuanya terus meningkat. Waktu berlalu begitu saja. Fokus utamanya adalah pada budidaya dan peningkatan tiga harta karun. Sedangkan untuk pemurnian, dia tidak berusaha keras untuk melakukannya. Menyempurnakan alat dao tingkat rendah sama sekali tidak sulit baginya. Sekitar lima tahun kemudian, tiba-tiba ada keriuhan di dalam kuali. Ternyata Su Fang telah berhasil menyempurnakan pedang terbang tingkat rendah. Banyak orang yang iri padanya. Tidak peduli betapa berbakatnya murid-murid ini, mereka hanya dapat menyempurnakan alat dao tingkat rendah setiap beberapa ratus tahun. Tapi Su Fang telah menyempurnakan dua alat dao tingkat rendah dalam waktu kurang dari seratus tahun. Itulah perbedaannya. Setelah menyempurnakan pedang terbang, Su Fang terbang keluar dari kuali dan terbang ke gunung terdalam di Tanah Misteri Artefak Harta Karun. Disitulah otoritas Tanah Misteri Artefak Harta Karun berkumpul. Begitu dia tiba di aula, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Dia tidak tahu apakah ini kebetulan atau waktu yang tepat, tapi ada banyak petinggi berkumpul di aula. Bahkan ada tetua Tanah Misteri Artefak Harta Karun, Master Luan. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa dalam 10 tahun, Istana Bintang akan bergabung dengan tiga kekuatan lainnya untuk mengadakan pelatihan bersama di Huang Zee Astral. Akan ada 100 ribu murid di Istana Bintang. Tanah Misteri Artefak Harta Karun harus menyiapkan sejumlah besar harta sihir dalam waktu sesingkat itu. Hampir semuanya adalah alat dao tingkat rendah hingga menengah. Ada juga beberapa alat dao kelas atas dan kelas atas. Ketika Su Fang mempresentasikan alat itu di depan semua orang, para petinggi memujinya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menyempurnakan alat dao lainnya. Master Luan telah menyaksikan pertumbuhan Su Fang selangkah demi selangkah sejak kompetisi 10 ribu tahun. Meski mereka tidak banyak berinteraksi, dia selalu menyadari perkembangannya. Dengan itu, Su Fang punya waktu 100 tahun lagi. Setelah 100 tahun, dia akan menyerahkan alat dao yang telah dia sempurnakan. Selama 100 tahun berikutnya, dia bisa mengendalikannya sendiri. Secara kebetulan, Wang Yuzhen telah mengiriminya banyak pemikiran selama bertahun-tahun. Karena itu, Su Fang juga perlu mengumpulkan beberapa sumber alkimia. Setelah menghubungi pihak lain, Wang Yuzhen kebetulan berada di dojo kuno yang hebat dan menyuruhnya untuk langsung pergi ke sana. Dojo kuno yang hebat. Dia pikir dia akan pergi ke dunia spiritual body. Setelah meninggalkan tanah misteri artefak harta karun, dia terbang sebentar di dojo yang hancur dan tiba di alam yang mengejutkan. Dojo kuno yang hebat. Ini adalah salah satu dojo terpenting di konstelasi sembilan surga. Itu adalah tempat di mana banyak orang jenius bangkit. Mengaktifkan token, sebagai murid inti dan murid khusus yang dinominasikan, Su Fang tidak terbelenggu oleh susunan dan dengan mudah masuk ke dalam susunan. Ikuti saja auranya. Dojo kuno besar sangat besar. Pusatnya adalah pesona budidaya, dan area luarnya adalah gua murid. Suara roh primordial Wang Yuzhen datang langsung dari dalam dojo yang hancur. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dojo kuno yang agung, jadi dia tentu ingin melihat betapa luar biasa hal itu. Ketika kekuatan penginderaannya yang sempurna menutupi area tersebut, dia tidak menyangka energi spiritual langit dan bumi menjadi tiga kali lebih banyak daripada tanah misteri artefak harta karun. Bagian dalam dojo bukan lagi reruntuhan, melainkan pagoda yang terbuat dari susunan dan bebatuan. Pagoda-pagoda ini mungkin adalah dojo budidaya dengan ruang tak terbatas di dalamnya. Ada beberapa gua tempat tinggal murid di dekatnya. Dia dapat merasakan dan melihat bahwa mereka sedang berkultivasi. Baby Huang Fu juga berada di negeri misteri kuno yang hebat. Tapi memikirkan Huang Fu Fei dan dojo Huang Fu, Su Fang tidak tega menemukannya. Setelah melewati sejumlah besar gua tempat tinggal, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ditutupi oleh tiga lapisan susunan. Ketika Su Fang tiba, seorang pelayan wanita terbang keluar dan dengan sopan membawanya ke dalam hutan. Setelah melewati barisan hutan, dia tiba-tiba menemukan beberapa murid inti yang terluka. Mereka semua berada di alam abadi mistik dan menunggu di luar aula besar. Setelah bertanya kepada pelayan wanita, dia tahu bahwa orang-orang ini telah kembali dari dunia astral danau sunyi setelah terluka. Mereka membeli beberapa benda spiritual penyembuhan dari Wang Yusen. Ketika murid-murid ini melihat Su Fang dibawa ke aula oleh pelayan wanita, mereka sangat penasaran. Mereka semua adalah murid inti dan hanya bisa menunggu di luar. Tetapi mengapa Su Fang, seorang murid alam surgawi abadi, menerima perlakuan khusus. Ada barisan lain sebelum memasuki aula. Setelah melewati barisan, ada taman unik di depannya. Kekuatan penginderaannya membuatnya tidak bisa mengapresiasi pemandangan. Dia tidak menyangka akan merasakan dua aura familiar di taman ini, serta beberapa keberadaan yang sangat kuat di alam abadi mistik. Dia melirik dan melihat Wang Yusen sedang duduk di sebuah pavilion di kedalaman taman. Di depannya ada Li Tianqi, dan Li Tianqi membawa beberapa orang bersamanya. Pelayan perempuan itu meminta Su Fang untuk menunggu di samping. Mungkin, Wang Yusen juga tahu bahwa jika Su Fang menyinggung Musuo dan Namong Siu, dia pasti akan menyinggung Li Tianqi. Lebih baik menghindarinya. Setelah setengah hari, Li Tianqi dan beberapa orang menerobos barisan dan pergi. Mendengar percakapan tersebut, ternyata beberapa ahli di sekitar Li Tianqi juga sangat membutuhkan beberapa benda spiritual, sehingga mereka meminta Wang Yusen untuk mendapatkannya kembali secepatnya. Dia tidak menyangka Wang Yusen, seorang murid inti, memiliki hubungan yang begitu dalam dengan murid istimewa. Saat Su Fang datang ke pavilion, Wang Yusen berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak menyangka kamu begitu pandai memurnikan artefak. Baru saja, seseorang dari alam mistik artefak harta karun mengatakan bahwa Anda membuat artefak tau tingkat rendah di beberapa dekade. Anda jauh lebih cepat daripada King Kui. Saat itu, dia juga membuat artefak tau pertamanya dalam seribu tahun. Kemudian, dia membutuhkan ratusan tahun untuk membuat artefak tau satu demi satu. Su Fang membungkuk, kakak senior, kamu luar biasa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Saya tidak ingin membuang waktu bersama Anda. Saya ingin Anda datang dan membantu saya menilai harta karun, tetapi Anda tidak ada di sini. Jadi, saya bertanya kepada saudara-saudara senior lainnya. Mengapa? Menurutku keberadaanmu sangat misterius. Semua orang di sekte tahu bahwa Anda berada di alam mistik artefak harta karun atau bahwa Anda telah meninggalkan dojo. Lalu, kamu menghilang. Kamu sangat misterius. Anda mirip dengan murid istimewa itu. Adik laki-laki juga keluar untuk mendapatkan pengalaman dan mencari semua jenis bahan pemurnian. Dalam lebih dari 10 tahun, akan ada acara publik antara Sekte Kami dan Pintu Seribu Gulungan Langit Jernih, Huoyan Sinrikyo, dan Sekte Meditasi Brahma. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Jika tidak, Anda dapat tinggal di sini dan membantu saya menilai harta karun selama acara berlangsung. Saya akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Peristiwa 4 Sekte Besar Yah, tentu saja aku akan pergi. Saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di dunia astral huangze, dan ada juga harta sihir kuno. Tentu saja saya ingin mencoba peruntungan saya. Saya berada di alam surga abadi, jadi saya tidak berani pergi sendirian. Namun kali ini, 4 Sekte Besar sedang mengadakan acara bersama. Banyak sekali ahli di sana. Saya tidak takut akan bahaya. Karena kamu akan pergi, maka kamu bisa datang dan membantuku setelah acara. Kakak senior, percayalah padaku. Berikan saja aku harta karun itu sekarang. Aku akan perlahan-lahan menilai harta karun itu ketika aku tidak sedang berkultivasi. Kamu sangat perhatian. Aku tidak akan berdiri pada upacara. Wang Yuzhen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia benar-benar wanita yang tidak boleh tersinggung. Setelah memberi Su Fang beberapa cincin penyimpanan, matanya berkedip. Acara bersama 4 Sekte Besar ini tampaknya aman, tetapi berbahaya. Tujuan saya bukan untuk dojo legendaris Kaisar Iblis musim semi kuning, tetapi untuk menemukan banyak benda spiritual khusus. Jika Anda tidak punya rencana lain, yang terbaik adalah ikut denganku di dunia astral huangze. Kita bisa menjaga satu sama lain. Jika tidak, dengan wilayahmu saat ini, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa darimu jika kamu pergi ke gurun. Kakak senior, terima kasih atas kebaikanmu. Tampaknya Wang Yuzhen sangat peduli padanya. 1475 Sungguh ahli kebangkitan yang sangat kuat. Dugu Mujian juga tercengang dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh raja mayat hidup. Dugu Mujian, cepat ceritakan padaku apa yang terjadi di Square Heaven Great World. Su Fang tidak sabar untuk bertanya. Square Heaven Great World baik-baik saja untuk saat ini, tetapi yang mulia iblis dari ras iblis terus-menerus menerobos penghalang dunia dari dunia abadi lainnya. Pasukan ras iblis menyerbu dunia abadi dan memulai pembantaian berdarah. Saat aku pergi, lebih dari selusin dunia abadi telah berubah menjadi tanah terlantar. Perkataan Dugu Mujian membuat Su Fang kaget sekaligus terkejut. Segera setelah itu, api amarah berkobar di matanya. Dugu Mujian segera melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan pemandangan dunia besar surga persegi dan dunia abadi lainnya menjadi sebuah gambaran yang ringkas. Di satu sisi dunia abadi di tepi sungai Star, pasukan puluhan juta ras iblis telah berkumpul di langit di atas penghalang dunia. Ada dua ahli ras iblis yang tiada taranya. Kekuatan mereka telah melampaui yang mulia iblis Mensi, mencapai puncak tahap awal alam yang mulia abadi. Mereka berada di level yang sama dengan Sage Dizen. Salah satu yang mulia iblis telah menyatu dengan tubuh seorang kultifator Dao abadi. Dia tampak seperti orang tua biasa dengan aura samar. Yang mulia iblis lainnya dua kali lebih tinggi dari orang biasa. Berbeda dengan ras iblis lainnya, tulang yang mulia iblis ini sangat tajam. Kulitnya pucat dan tubuhnya memancarkan aura suram. Matanya terbakar oleh api putih yang aneh. Yang mulia iblis ini sama dengan iblis darah. Dia termasuk dalam ras khusus ras iblis yang disebut iblis tulang. Ras iblis lainnya suka melahap esensi darah para pembudidaya Dao abadi dan goblin besar. Namun, iblis tulang suka melahap sum-sum tulang para pembudidaya dan goblin besar. Iblis tulang mengangkat tangannya dan menembakkan sungai putih yang panjang. Itu bukanlah sungai, tapi sungai tulang yang terbentuk dari para penggarap Dao abadi dan tengkorak goblin besar yang tak terhitung jumlahnya. Asteris ledakan. Jutaan tengkorak bergegas menuju penghalang dunia seperti banjir. Kemudian, mereka dengan gila-gilaan menggerogoti dan merobek penghalang tersebut, membuat suara-suara yang menusuk tulang. Penghalang dunia yang sangat kokoh mampu menghentikan yang mulia abadi yang tak tertandingi seperti mimpi beku penatua abadi. Namun, di bawah hirup ikut menggerogoti begitu banyak tengkorak jahat, tengkorak itu mulai mengendur. Hal ini berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Pertama, penghalang dunia yang menghubungkan dunia besar surga persegi dan lebih dari seratus alam abadi. Kemudian, penghalang batas di atas alam abadi digerogoti oleh tengkorak mirip semut. Pada saat ini, iblis tulang mengeluarkan pedang tulang yang panjangnya lebih dari seribu kaki dan terbakar dengan api putih dingin. Dia menebaskan pedangnya ke lubang penghalang dunia. Ledakan. Penghalang antara alam abadi dan penghalang dunia terkoyak, dan pasukan iblis mengalir ke alam abadi seperti air pasang. Pembantaian berdarah terjadi di setiap sudut alam abadi. Penggarap, goblin besar, dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya dimangsa. Bahkan roh esensi mereka pun tidak luput. Mereka disiksa oleh api ras fin dan akhirnya dimakan. Banyak pembudidaya dan goblin besar ditangkap hidup-hidup oleh ras iblis, tetapi mereka tidak dapat melahap begitu banyak dalam waktu singkat. Mereka dibelenggu oleh ras iblis dan disimpan sebagai makanan. Adapun para pembudidaya wanita, mereka dirusak oleh ras iblis dan digunakan sebagai alat pembiakan. Ada juga banyak bayi yang disuling menjadi pil. Janin yang masih dalam kandungan ibunya dibela oleh makhluk iblis dan dimakan seolah-olah itu adalah camilan di tengah serangkaian tawa yang menyeramkan. Kolam darah dibangun di alam abadi. Warga sipil dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya diambil darahnya dan digunakan sebagai nutrisi untuk budidaya ras fin. Formasi iblis yang diciptakan oleh ras iblis melahap semua kehidupan dan mengubah wilayah penguasa alam abadi menjadi gurun. Bencana baru saja dimulai. Kemudian, penghalang batas alam abadi dilanggar dan jatuh ke tangan ras iblis. Adegan sebelumnya terulang lagi dan lagi. Melihat pemandangan ini. Mata Sufang mengeluarkan darah. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga kuku jarinya menembus daging telapak tangannya. Dia berlumuran darah, tapi dia tidak merasakannya. Mata bailing terbakar oleh api kekacauan. Dengan raungan yang sangat keras, dia terbang ke tengah-tengah dunia kematian raja iblis dan mencabik-cabik mereka dengan cakarnya. Kenapa kamu tidak mengirimiku pesan melalui jimat Rune? Sufang bertanya dengan suara yang dalam. Dugu Mujian tersenyum pahit dan berkata, ras iblis memutus hubungan antara dunia besar surga persegi dan alam abadi lainnya dengan kemampuan ilahi iblis tertinggi mereka. Niat roh primordial yang dikirim melalui jimat Rune bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut. Oleh karena itu, aku tidak bisa menghubungimu. Ia melanjutkan, aku tidak punya pilihan selain meninggalkan Square Heaven Great World untuk mencarimu. Pada akhirnya, aku dikejar oleh para pakar ras iblis. Jika aku tidak bertemu denganmu secara kebetulan, aku pasti sudah mati hari ini. Sufang berkata dengan tegas, ayo kembali ke Square Heaven Great World. Dugu Mujian tiba-tiba berkata, Tunggu. Apa yang salah? Senior Swan Yintian mengirimku untuk mencari jalan keluar dari pengepungan dan menemukanmu. Dia tidak meminta bantuanmu. Sebaliknya, dia memintamu untuk meninggalkan alam abadi ini dan menghindari ras iblis. Wajah Sufang merosot. Mengapa? Ahli ras iblis yang tak terhitung jumlahnya datang dari alam iblis kali ini. Di antara mereka, ada dua penguasa iblis. Iblis tulang itu jauh lebih kuat daripada penguasa iblis manshi. Dia memiliki kemampuan ilahi dan artefak iblis yang kuat. Ada penguasa iblis lainnya. Meski aku belum melihatnya bergerak, kekuatannya juga tak terduga. Ada dua ahli iblis yang sangat kuat. Jika kamu buru-buru kembali sekarang, kamu hanya akan membuang nyawamu. Oleh karena itu, Senior Swan Yintian berulang kali mendesak saya untuk menemukan Anda dan meminta Anda segera pergi. Sufang, keputusan Senior Swan Yintian benar. Bakat Anda menantang surga. Anda hanya kekurangan waktu untuk berkembang. Setelah satu juta tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, Anda pasti akan menjadi ahli puncak dunia hebat ini. Saat ini, Anda hanya dapat menghindari ras iblis dan mempertahankan sisa vitalitas terakhir di alam abadi ini. Jangan impulsif. Dugu Mujian secara alami tahu bahwa dengan kepribadian Sufang, dia tidak akan mengabaikannya. Dia hanya bisa membujuknya dengan getir. Di dunia besar Square Heaven, ada ayahku, anggota klanku, teman-temanku, dan bawahanku. Bahkan tanpa mereka, Dao Abadi sedang dibantai oleh ras iblis. Bagaimana aku bisa meninggalkan mereka? Saya juga seorang kultifator Dao Abadi. Orang-orang yang dibantai oleh ras iblis adalah anggota klanku. Saya adalah penguasa alam abadi ini. Jika saya tidak melangkah maju ketika Dao Abadi dalam masalah, siapa lagi yang dapat saya lakukan? Suara dentang Sufang dipenuhi dengan tekat yang tak tertandingi, dan gelombang kepahlawanan yang tak kenal takut melonjak ke langit. Ras iblis. Dua ahli ras iblis. Di mataku, Sufang, mereka hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya akan menjulurkan kepala mereka ke Bima Sakti dan memberitahu semua ras iblis bahwa saya akan membunuh siapapun yang berani menyerang alam abadi ini. Suara Sufang dipenuhi dengan rasa jijik dan arogansi. Ayo pergi. Sufang mengembalikan raja mati ke dalam tubuhnya dan memanggil Bai Ling kembali. Bai Ling mendorong kecepatannya hingga batasnya dan langsung menuju Square Heaven Great World. Dunia besar surga persegi. Melihat alam abadi yang telah berubah menjadi gurun, Bon Devil tidak bisa menahan tawa puas. Menyin, alam abadi ini akan jatuh ke tanganku. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Raja iblis lain yang telah berubah menjadi seorang lelaki tua berkata dengan dingin, Sungai Bon, Eselon atas ras iblis mengirimmu dan aku ke alam abadi ini untuk dengan aman membawa iblis leluhur dan pasukan ras iblis keluar dari alam abadi ini. Namun, kamu dengan ceroboh memulai pembantaian dan melanggar perintah Eselon atas. Saat kita kembali ke dunia iblis, kamu akan dihukum karena tidak mematuhi perintah. Aku sudah mencaplok alam abadi ini dan memperluas wilayah ras iblis. Para Eselon atas hanya akan memberiku hadiah. Mengapa mereka menghukumku? Setan tulang bernama Sungai Tulang penuh dengan kebanggaan. Kelan manusiamu mungkin salah satu dari dua belas kelan besar ras iblis, tapi kamu sudah menolak sejauh ini. Pertama, Raja Iblis Manisi terjatuh dan pasukan ras iblis terjebak di benteng demon daun. Bahkan iblis leluhur, iblis Tuan Dewa Barbar, jatuh ke tangan para penggarap dao abadi. Dan sekarang, kamu, Raja Iblis Manasi, sangat ketakutan. Kamu bahkan tidak berani menyerang para penggarap dao abadi. Dua belas kelan besar. Cahaya iblis bersinar di mata Raja Iblis Manisi. Ia mencibir, para eselon atas dari ras iblis telah memaksa sekte azure cerah mandat surga untuk menyerahkan alam abadi sepuluh arah kepada ras iblis. Alam abadi yang terpencil ini telah kehilangan nilainya. Namun, kamu mengabaikan perintah dari eselon atas dan dibantai secara sembarangan. Manusianya, Su Fang, tidak ada di sini. Ketika dia kembali, mari kita lihat bagaimana Anda akan mengatasi kemarahannya yang mengerikan. Seorang kultifator Sein Imortal bisa membuatmu takut sampai sejauh ini. Saya datang ke alam abadi dari dunia iblis untuk bertarung dengannya. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk bisa membunuh Mansi dan menghentikan gerak maju pasukan ras iblisku. Raja Iblis Sungai Tulang mencibir dengan nada menghina. Dia melihat dunia besar di bawahnya. Pada saat berikutnya, Raja Iblis Sungai Tulang mengungkapkan niat membunuh yang tajam. Saya tidak tahu di mana Su Fang bersembunyi. Saya akan menghancurkan dunianya yang besar dan memaksanya keluar. Ledakan. Raja Iblis Sungai Tulang melambaikan tangannya dan menembakkan Sungai Tengkorak yang menyeramkan. Ia membawa aura jahat yang mengerikan saat ia melonjak menuju batas di atas dunia besar surga persegi. Itu seperti Sungai Surgawi yang turun dari sembilan langit. Itu spektakuler dan aneh. Retakan. Retakan. Tengkorak-tengkorak ini adalah tengkorak para penggarap dao abadi dan goblin besar yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Raja Iblis Sungai Tulang. Bukan saja mereka tangguh dan tidak bisa dihancurkan, namun kemampuan menggerogoti mereka juga sangat mencengangkan. Di bawah hirup pikuk Tengkorak yang menggerogoti, energi penghalang dunia di atas dunia besar surga persegi dengan cepat abis. Formasi susunannya juga hancur lapis demi lapis. Meskipun penghalang dunia memiliki kemampuan untuk pulih secara otomatis, ia tidak dapat mengimbangi kecepatan menggerogoti Tengkorak. Di dalam dunia besar surga persegi, semua kultifator, big goblin, dan rakyat jelata memandang ke langit. Melihat Tengkorak yang padat dan mendengar suara mengerikan dari tulang yang digerogoti, telah turun. Semuanya terjerumus ke dalam jurang keputus asaan. Di udara. Suan Yintian memimpin puluhan juta pembudidaya dan big goblin dari Square Heaven Great World untuk membentuk formasi susunan. Pakar kaisar abadi Sufang, seperti penghua abadi tua dan yang lainnya, Dai Yong, Mao Qiang, lima orang aneh dao hantu, komandan junior, pasukan elit, puluhan juta penggarap sumber asal, dan semua dewa dan goblin besar dari Square Heaven Great World yang bisa terbang semuanya hadir. Hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Di hadapan dua yang mulia iblis dari ras iblis, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki oleh dunia besar surga persegi, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya akan dibantai. Saat menghadapi kematian, semua orang ketakutan. Namun, tidak ada yang mundur. Meski tubuh mereka gemetar, mata mereka dipenuhi tekat. Suara agung Suan Yintian terdengar di telinga semua orang dan big goblin. Sebelum kamu mati dalam pertempuran, ingatlah untuk menghancurkan diri sendiri. Kamu lebih baik mati daripada dimangsa oleh ras iblis. Iya. Tekat di wajah semua orang dan big goblin menjadi semakin kuat. Dunia Kaisar Manusia Di aula utama, Su Yautian, Li Zheqing, Su Zhenhua, dan ribuan pembangkit tenaga listrik lainnya, serta Lan Hai Cheng, Xiao Meier, Su Ersun, dan wanita lainnya juga hadir. Setelah bertahun-tahun, pembangkit tenaga listrik dari lima dunia kecil telah naik menjadi dewa. Namun, dibandingkan dengan ahli lain di bawah Su Fang, kekuatan mereka tidak signifikan. Mereka hanyalah dewa virtual. Semuanya, karena Su Fang tidak ada di sini, aku akan membuat keputusan untuknya. Lima dunia kecil, bertarung. Berjuang, bertarung, bertarung. Semua orang berseru serempak. Meski lemah, mereka semua berasal dari kampung halaman Su Fang. Mereka adalah keluarga, teman, dan bawahan Su Fang. Mereka semua memiliki hati yang pantang menyerah. Lebih dari sebulan kemudian, di bawah gigitan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, kemampuan pertahanan penghalang dunia melemah hingga ekstrim. Tidak jauh dari kehancuran. 1476. Pada saat ini, Yang Mulia Iblis Sungai Tulang berteriak dengan dingin dan membuang pedang tulangnya yang terbakar dengan api putih. Itu menyapu pedang api ki yang dingin dan jahat dan menebas penghalang dunia. Membelanjakan. Penghalang dunia itu seperti selembar kertas. Itu dibela oleh pedang tulang dan merobek celah besar. Hancurkan dunia besar surga persegi. Jangan tinggalkan apapun. Perintah Yang Mulia Iblis Sungai Tulang dengan dingin. Api tulang di matanya menari-nari, menampakkan kekejaman dan kejahatan sama dengan N garis bawah satu. Puluhan juta iblis yang menunggu di belakang melolong kegirangan. Mereka menyerbu ke dalam dunia besar surga persegi melalui celah seperti banjir yang menderu. Membunuh. Suan Yintian memimpin serangan iblis. Di belakangnya, para ahli, Big Goblin, dan banyak kultifator serta iblis menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kedua torren itu bertabrakan. Aura ledakan mengguncang galaksi dan mengguncang langit. Bawahan yang ditinggalkan Sufang di Square Heaven Great World semuanya adalah para elit tangguh yang telah menguasai Grand Fusion Divine Art. Saat ini, mereka semua bersiap untuk mati. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kekuatan pertempuran mereka melonjak. Ledakan. 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 Bukan hanya ledakan yang disebabkan oleh benturan aura. Sebagian besar ledakan disebabkan oleh para pembudidaya yang meledakan inti emas dan kisejati mereka sebelum mereka mati. Bahkan iblis jahat dan kejam pun ketakutan oleh keganasan para pembudidaya Dao Abadi. Mereka tidak tahu berapa banyak kultifator imortal Dao yang telah mereka bunuh, namun mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak takut mati. Saat pertempuran berlanjut, pasukan iblis tidak maju satu langkah pun. Sebaliknya, mereka didorong kembali oleh pasukan penggarap. Jumlah korban jauh melebihi Square Heaven Great World. Para kultifator Dao Abadi semuanya pengecut. Saya tidak menyangka bahwa dunia besar surga persegi memiliki seorang kultifator yang tak kenal takut. Su Fang memang luar biasa. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya. Yang mulia iblis sungai tulang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dia seperti binatang buas kuno yang tiba-tiba memperlihatkan tarinya yang ganas. Mau mu. Suara dingin dan mematikan tiba-tiba datang dari jauh dan menyebar ke seluruh galaksi. Sebelum suara itu selesai, sesosok tubuh berwarna putih melesat melalui kehampaan dan muncul di atas dunia besar surga persegi. Su Fang. Suan Yintian dikelilingi oleh dua kaisar iblis dan berada di ambang kematian. Bagaimanapun, dia baru saja maju ke kaisar abadi 200 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan dua pembangkit tenaga listrik kaisar iblis? Mendengar suara ini, Suan Yintian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kedua kaisar iblis bernama Su Fang dan ekspresi mereka langsung berubah. Mata mereka berkilat ketakutan dan mau tak mau mereka mundur dengan cepat. Kaisar Su. Kaisar Su kembali. Kerumunan yang bertarung sengit di udara terdiam sesaat. Saat berikutnya, para penggarap dunia besar surga persegi bersorak-sorai. Semangat mereka langsung meningkat hingga ekstrim, dan mereka melancarkan serangan sengit terhadap tentara iblis. Selain makhluk iblis yang baru saja tiba dari alam iblis penatua, ekspresi puluhan juta iblis dan pembudidaya iblis lainnya berubah secara drastis, dan aura mereka anjlok sekitar 20% hingga 30% saat mereka diusir dari alam iblis tua. Keretakan spasial. Kaisar Su kembali. Suara itu menyebar dari langit ke seluruh dunia besar surga persegi. Di wilayah di darat, istana sembilan konstelasi surga dan pintu gulir segudang langit jernih yang melayang di udara, serta lima dunia kecil, bersorak menggelegar. Suasana putus asa dan pesimisme seketika sirna. Di aula utama dunia Kaisar Fana, banyak petinggi dari alam kecil yang meneteskan air mata. Kaisar Su kembali. Hampir 20 dari 100 alam abadi telah dihancurkan oleh ras iblis. Alam abadi yang tersisa semuanya dalam bahaya, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Pembangkit tenaga listrik di alam abadi telah memperhatikan pertempuran antara ras iblis dan dunia besar surga persegi. Kemunculan Sufang seperti terbitnya matahari dewa secara tiba-tiba di malam yang gelap gulita, menghilangkan kabut gelap dan langsung menyalakan kembali harapan di hati mereka yang putus asa. Melihat ini, ekspresi penguasa iblis sungai tulang dan penguasa iblis brutal yin berubah pada saat bersamaan. Mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Kedatangan seorang kultifator muda telah menyebabkan keributan besar. Seberapa mendominasikah hal ini? Puluhan juta tentara ras iblis dikejutkan oleh kekuatannya. Kedua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari dunia iblis ini belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bahkan Bon River Demon Sovereign yang kejam dan arogan harus memperlakukan ini dengan hati-hati. Su Fang berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Cahaya ilahi di matanya menyapu Square Heaven Great World. Melihat pertempuran baru saja dimulai dan kejadian tragis yang diantisipasi tidak terjadi, Su Fang menghela nafas lega. Namun, pemandangan tragis dari alam abadi yang hancur yang baru saja dia lewati muncul di benaknya. Kebencian dan kemarahan di hati Su Fang bisa membakar langit. Takdir dan ciptaan, aku memegang rahasia surga. Jika aku adalah penguasanya, semua alam akan tunduk di hadapanku. Cahaya ilahi yang sangat halus menyala di mata Su Fang saat dia melantunkan kedalaman Dao Takdir dengan roh baru lahirnya. Seni menyusut kehidupan. Kemudian, awan ungu meledak dari tubuh Su Fang, mengembun menjadikan opi awan ungu yang lebarnya lebih dari 200 kaki di atas kepalanya. Aura menakjubkan yang dapat memberikan kekayaan segala sesuatu di dunia melonjak ke langit, menyelimuti puluhan juta tentara ras iblis. Dalam kemarahannya, Su Fang langsung mengaktifkan roh awan ungunya. Bersama dengan Life Shrinking Art, dia ingin melahap semua kekayaan ras iblis. Kebencian Su Fang mencapai langit. Meskipun dia tidak bisa membunuh semua prajurit ras iblis, dia ingin semua prajurit ras iblis yang telah menginvasi alam abadi ini ditolak oleh Dao Surgawi dan ditimpa kemalangan. Ledakan. Tangan takdir yang tak terlihat dengan kejam mencakar setiap ras iblis dan kultifator Dao Iblis. Di sisi ras iblis, setiap pembudidaya iblis dan Dao Iblis merasa bahwa sesuatu yang sangat penting bagi mereka telah diambil secara paksa. Mereka merasa bencana fatal akan menimpa mereka dan mereka semua panik. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana bisa merampas kekayaan kita? Bahkan kedua penguasa iblis memiliki perasaan yang sama dan ekspresi mereka langsung berubah. Banyak penggarap dunia besar surga persegi meraum dengan marah. Aura mereka meledak dan mereka mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan pasukan ras iblis. Kekayaan pasukan ras iblis baru saja dilahap oleh Su Fang dan efeknya langsung terlihat. Segala macam kebetulan dan kemalangan terus-menerus terjadi pada ras iblis sama dengan N garis bawah satu. Misalnya, artefak iblis yang sangat bagus akan tiba-tiba meledak. Contoh lainnya adalah ketika di Menki, yang telah mengalir dengan lancar, tiba-tiba menjadi terhambat tanpa alasan, dan bahkan menghancurkan meridian. Ada juga segala macam kemalangan yang aneh dan tak terbayangkan terjadi pada para pembudidaya ras iblis dan dao iblis. Meminum air dingin untuk menyumbat gigi mereka, dan mengeluarkan kentut untuk memukul tumit mereka, ini adalah gambaran dari ras iblis saat ini. Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan 10 juta boneka pemurnian mayat untuk menyerang ras iblis dari belakang. Pasukan kultifator juga mengikuti dari alam abadi lainnya. Pembalikan situasi yang tiba-tiba sangat tidak menguntungkan bagi ras iblis. Ras iblis hanya memuja dewa iblis, dan tidak menghormati dao surgawi. Bahkan jika kita memiliki pemeliharaan dao surgawi, dunia telah berubah, dan empat matahari jahat ada di langit. Pemeliharaan dao surgawi condong ke arah klan iblis kita. Beraninya seorang kultifator Saint Immortal Realm mencoba melahap takdir kita. Bermain trik, penguasa ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk bisa membunuh Mansi. Selama aku membunuhmu, alam abadi ini akan berada di bawah kekuasaan ras iblis. Demon Sovereign Bone River tertawa terbahak-bahak. Dia mendesak sungai tulang mengalir menuju Su Fang. Iblis tulang. Su Fang memandangi sungai tulang, dan matanya tampak membeku. Berapa banyak pembudidaya dan goblin besar yang harus dia bunuh untuk memurnikan sungai tulang seperti itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang memisahkan tangannya, dan pedang terbang-terbang keluar dari telapak tangannya dalam aliran yang tak ada habisnya. Jumlah pedang terbang mencapai lebih dari 100 ribu. Selain itu, setiap pedang terbang adalah artefak dao tingkat rendah, dan bukan pedang terbang biasa di masa lalu. Inilah kesempurnaan roh Dharma Awan Ungu. Setelah kebangkitan roh primordial, hal itu memberi Su Fang kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan harta Dharma. Ratusan ribu pedang terbang tingkat rendah berputar di sekitar Su Fang, membentuk pusaran samsara yang besar. Itu seperti lautan pedang terbang yang luas. Ternyata Su Fang juga telah mendorong kekuatan samsara untuk mengendalikan pedang terbang tersebut. Lautan pedang tidak hanya memiliki kipedang yang menakjubkan, tetapi juga memiliki kekuatan samsara dan pencekikan, membuatnya semakin kuat. Membunuh. Su Fang dao melangkah maju. Lautan pedang di sampingnya juga melonjak ke depan seperti lautan yang bergelombang. Siapa? Siapa? Ji, lautan pedang dan sungai tulang bertabrakan. Satu demi satu, tulang-tulang putih itu digiling menjadi bubuk tulang di tepi lautan pedang, menyebabkan langit tampak seperti sedang hujan tulang-tulang putih. Pedang terbang itu juga digerogoti tengkoraknya, kehilangan semua kirohnya dan hancur. Kemampuan menggerogoti tengkorak ini terlihat jelas. Segera, lebih dari separuh sungai tulang dihancurkan hingga mati oleh lautan pedang, sementara lautan pedang telah menyusut beberapa kali, hanya menyisakan 20 hingga 30 ribu pedang. Hati keagungan iblis sungai tulang terasa sakit. Tengkorak-tengkorak ini disempurnakan dengan cermat olehnya selama jutaan tahun. Kehilangan satu atau dua bukanlah apa-apa, tapi kehilangan ratusan ribu sekaligus, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati. Namun, melihat Su Fang ditekan, keagungan setan sungai tulang akhirnya merasa sedikit terhibur. Siapa yang tahu itu di detik berikutnya? Desir, 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 desir. Puluhan ribu pedang terbang ditembakkan oleh Kaisar Su. Mereka berkumpul dengan sisa pedang terbang, membentuk lautan pedang baru. Begitu banyak pedang terbang, dan kemampuan yang menakutkan untuk mengendalikan harta Dharma. Supremasi setan sungai tulang benar-benar tercengang. Siapa? Siapa? Ci, dalam sekejap, puluhan ribu tengkorak ditelan lautan pedang. Hati keagungan iblis sungai tulang berdarah saat dia buru-buru membentuk segel untuk mengambil tengkorak yang tersisa. Pedang setan api tulang, tebas. Supremasi iblis sungai tulang langsung menembakkan senjata iblis pedang tulangnya, melepaskan aura jahat yang mengerikan. Itu terbakar dengan nyala api putih pekat dan menyapu ke arah Su Fang. Ledakan, ledakan, pedang terbang Su Fang ditelan oleh api tulang putih. Mereka tidak hanya langsung kehilangan spiritualitasnya, tetapi mereka juga dibakar menjadi besi cair. Dalam sekejap, pedang terbang di sekelilingnya menjadi jarang. Api iblis yang jahat dan mendominasi. Pedang iblis yang bisa memadamkan api tulang ini juga sangat luar biasa. Itu berada pada level yang sama dengan pedang reinkarnasi dunia bawah dan juga merupakan senjata iblis tingkat kerajaan. Api. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman dingin. Di dunia besar, dalam hal kekuatan api, jenis api apa yang lebih mendominasi daripada api abadi sembilan matahari. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan labu spiritual awan api. Setelah mengaktifkannya, sembilan api abadi matahari melesat keluar, membentuk api yang mengamuk. Kedua api itu membentuk gelombang api yang mengejutkan dan bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan. Nyala api membubung ke langit, menyebabkan matahari ilahi kehilangan cahayanya. Siapa? Siapa? Setelah tabrakan, api tulang dibakar lapis demi lapis oleh sembilan api abadi matahari dan berubah menjadi ketiadaan. Api abadi sembilan matahari pada awalnya sangat mendominasi dan dapat memurnikan semua energi jahat. Itu tepat untuk menahan api tulang keagungan setan sungai tulang. Dalam sekejap mata, api tulang telah sepenuhnya dimurnikan dan api abadi sembilan matahari juga sangat berkurang. Namun, ia masih menyapu supremasi setan sungai bon. Supremasi setan sungai tulang menjadi pucat karena ketakutan. Dia berulang kali mengaktifkan pedang tulangnya, menyebabkan api tulang meledak dan akhirnya melemahkan sembilan api abadi matahari. Setelah terus-menerus mengaktifkan pedang setan api tulang, kisetan tulang putih milik keagungan setan sungai tulang juga sangat terkuras. Wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Su yang bisa membunuh Mensi. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan artefak Dao. Namun, hanya dengan ini saja, kamu ingin menantang surga. Aku akan membiarkanmu merasakan kemampuan tertinggi ras iblis. Tangan tulang putih yang memakan sum-sum. Supremasi setan sungai tulang tersenyum menakutkan. 1477 Tangan pemakan sum-sum tulang putih Setelah membentuk segel tangan, yang mulia iblis sungai tulang melepaskan cakar tulang putih yang panjangnya ratusan meter. Itu membawa aura jahat dan menyeramkan saat menyelimuti Su Fang. Pada saat ini, tubuh dan tulang Su Fang retak saat hancur. Segera, sum-sum tulangnya hendak menembus tulang dan tubuhnya dan dimakan oleh cakar tulang. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, tulang mereka akan hancur karena kemampuan ilahi yang begitu jahat. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Bahkan seorang ahli seperti Ji Sing Immortal Venerate akan terpengaruh. Kemampuan ilahi Bondiman sangat aneh dan kuat. Ekspresi Su Fang berubah saat dia mengaktifkan laut darah musim semi kuning. Peng sama dengan N garis bawah air. Daging dan tulang di bawah kulitnya berubah menjadi air darah. Saat itulah kekuatan melahap cakar tulang putih menghilang. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan melepaskan cakar naga tiran kuning mendalam dari ras naga dalam kondisi air darah. Ledakan, 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 cakar emas dan cakar tulang putih bertabrakan, menyebabkan ledakan besar yang memicu angin kencang yang mengoyak ruang tersebut. Tingkat kultifasi Su Fang jauh lebih rendah daripada yang mulia iblis sungai tulang. Tubuh sejati penakluk naga miliknya belum matang, sehingga cakar naga tiran kuning yang mendalam tidak dapat menandingi kemampuan dewa tertinggi yang mulia iblis. Pada akhirnya, cakar emas itu hancur dan cakar tulang itu jatuh menimpa kepalanya. Yang mulia ini akan menyedot sum-sum tulang Anda hingga kering dan memurnikan tubuh Anda menjadi boneka tulang putih. Yang mulia iblis sungai tulang tertawa terbahak-bahak saat cakar tulang putih hendak mendarat di tubuh Su Fang. KKK Tubuh Su Fang tiba-tiba berkedip dengan kilat keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya juga mulai berkembang pesat. Kekuatan dunia yin yang meledak, memancarkan keilahian dan asing serta tanda dao emas misterius. Dalam sekejap, Su Fang berubah menjadi dewa perang yang perkasa. Membelanjakan. Cakar tulang putih jatuh ke tubuh Su Fang. Tanda emas pada tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan berkedip-kedip. Su Fang tidak hanya menahan serangan dahsyat ini, tubuhnya juga tidak terluka. Cahaya keemasan ilahi meledak dan menghancurkan cakarnya. Dentang-dentang. Setelah membentuk segel tangan, Su Fang melepaskan telapak tangan ilahi herkuleannya, mengirimkan dua telapak tangan emas raksasa ke arah penguasa sungai Bon. Kekuatan gaib tubuh fisik macam apa ini? Teknik budidaya tingkat dewa, ini pasti teknik budidaya tingkat dewa. Merasakan telapak tangan dewa raksasa, mata penguasa sungai Bon dipenuhi rasa takut. Hanya dewa sejati yang bisa memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Ledakan. Sungai Demon Soverein Bon dikirim terbang seperti lalat. Suara retakan keluar dari tubuhnya. Siapa yang tahu berapa banyak tulang yang hancur akibat serangan Su Fang? Dua tamparan telah membuat ahli yang mulia iblis terbang. Seberapa mengejutkan pemandangan ini? Entah itu ras iblis, kultifator dao abadi, atau goblin besar, semuanya terguncang dan berubah menjadi potongan kayu. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menyerang, terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Yang Mulia Iblis Sungai Tulang. Ledakan. Ledakan. Yang Mulia Iblis Sungai Tulang seperti anak kecil yang diinjak-injak oleh pria berotot. Dia terpaksa mundur ketika tulang-tulang ditubuhnya retak dan hancur. Kemampuan fisik yang mengerikan. Yang Mulia Iblis Sungai Tulang dikejutkan oleh kemampuan ilahi Su Fang yang tak ada habisnya. Setelah serangkaian suara berderak, Tubuh Yang Mulia Iblis Sungai Tulang tumbuh dengan ganas. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kerangka tanpa daging. Tubuhnya mengeluarkan api putih, dan tingginya lebih dari 500 kaki. Dia jauh lebih tinggi dari Su Fang. Kedua raksasa, satu dengan aura ilahi dan perkasa, dan yang lainnya dengan api iblis yang mengerikan, terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang menghancurkan bumi di langit. Kekuatan mereka mengguncang langit. Tubuh berlian raksasa milik Su Fang sangat ganas dan mendominasi. Di saat yang sama, itu dipenuhi dengan aura maskulin. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk menekan kekuatan ras iblis. Yang Mulia Iblis Sungai Tulang telah berubah menjadi wujud iblis tulangnya, namun ia masih berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia terpaksa mundur, dan api tulang putihnya juga dipadamkan sampai mati. Yang Mulia Iblis Sungai Tulang terkejut dan geram. Dia berteriak pada Yang Mulia Iblis Safageyin, Safageyin, apakah kamu benar-benar berniat untuk terus menonton? Iblis leluhur dari ras liarmu ada pada orang ini. Apakah kamu tidak ingin mengambilnya kembali? Bunuh Su Fang dulu. Pada titik ini, Yang Mulia Iblis Safageyin tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Saat Su Fang mundur dengan cepat, dia menarik diri dari keadaan raksasanya dan kembali ke keadaan normalnya. Meskipun kekuatan Gigantific Diamond Body tak tertandingi, konsumsinya sebanding. Itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Pertarungan tadi telah membuatnya pucat, dan dia terengah-engah. Dia merasa lemah. Dua Yang Mulia Iblis bekerja sama untuk menghadapi seorang kultifator sage imortal. Ras Iblis sungguh tak tahu malu. Kaisar Su dalam bahaya sekarang. Situasi tiba-tiba berbalik melawan Su Fang, dan pihak imortal Dao mulai mengkhawatirkan Su Fang. Wuss. Tuan mayat hidup, Kaisar Vermilion, dan Gui-Gui dibebaskan oleh Su Fang. Su Fang juga memanggil Bai Ling. Su Fang berkata dengan dingin, Aku serahkan Yang Mulia Iblis itu padamu. Bai Ling dan Kaisar Vermilion sama-sama menjadi Kaisar Iblis. Yang satu memiliki cincin kekacauan, sementara yang lainnya adalah binatang purba. Bahkan jika mereka tidak bisa melawan Yang Mulia Iblis secara langsung, mereka bisa menahannya dari samping. Gui-Gui beracun dan memiliki racun korosif Iblis yang berakibat fatal bagi ras Iblis. Selain itu, dia mengolah laut darah musim semi kuning dan bisa menggunakan pedang reinkarnasi musim semi kuning. Dia juga bisa menjadi ancaman besar bagi Yang Mulia Iblis. Yang paling penting tetaplah Tuan mayat hidup. Bukan hanya dia adalah Yang Mulia Abadi yang asli, tetapi tingkat budidayanya belum sepenuhnya pulih ke tingkat ahli Dao jahat nomor satu. Wilayah kekuasaannya dalam Dao kematian tak tertandingi. Dengan peti mati dunia bawah yang terselubung langit, bahkan jika penguasa mayat hidup tidak dapat melawan Yang Mulia Iblis Safa Geyin, dengan bantuan Bailing, Kaisar Vermilion, dan Gui-Gui, tidak akan menjadi masalah untuk mengikat Yang Mulia Iblis Safa Geyin. Aku akhirnya punya kesempatan untuk melatih ototku. Iblis tua, lihat bagaimana peri ini akan menghadapimu. Bailing tertawa gembira. Tubuhnya membentuk lengkungan aneh saat dia berubah menjadi cahaya putih dan menyerang Yang Mulia Iblis Safa Geyin. Kaisar ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Yang Mulia Iblis. Bahkan jika aku mati, itu akan sia-sia. K.K. Kaisar Vermilion tertawa jahat saat di Menki yang mengerikan meledak. Dia berubah menjadi tubuh iblisnya dan menyerang Yang Mulia Iblis Safa Geyin. Di sisi lain, dewa mayat hidup menggunakan peti mati dunia bawah yang menyelubungi langit untuk menciptakan dunia kematian. Kemudian, Kamu sebenarnya memiliki begitu banyak ahli di bawah komandomu. Tidak heran kamu bisa membunuh Menzi. Saya tahu Anda memiliki ahli Yang Mulia Abadi di sisi Anda yang dapat menggunakan kemampuan surgawi setan abadi pada saat yang sama. Mengapa kamu membawanya keluar? Mata dalam Yang Mulia Iblis Yin yang liar menunjukkan ekspresi serius. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan denganmu, kata Su Fang Dingin. Sulit untuk mengetahui kedalaman suaranya. Tubuh fisik monster iblis abadi belum pulih. Roh primordial kedua miliknya memiliki kegunaan lain. Tentu saja, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Yang Mulia Iblis Yin yang liar menggunakan telapak tangan Dewa Iblis Barbar besar dari klan manusia untuk melawan Dewa Mayat Hidup. Karena dia waspada terhadap monster iblis abadi, Yang Mulia Iblis Yin liar hanya menggunakan setengah dari kekuatannya untuk melawan Tuhan Mayat Hidup. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu tanpa bantuan Safa Gein? Dari kelihatannya, kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kemampuan surgawi yang kamu gunakan tadi pasti telah menghabiskan seluruh kekuatanmu, bukan? Yang Mulia Iblis Sungai Tulang masih dalam wujud iblis tulangnya. Setelah tersenyum sinis, dia menerkam Sufang. Iblis tulang ini sangat kuat. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Yang Mulia Iblis Mensi. Sufang mengangkat alisnya dan berbalik untuk menyerang pasukan ras iblis. Dia benar-benar terlihat seperti sedang melarikan diri tanpa perlawanan. Suara mendesing. Saat terbang di udara, tubuh fisik Sufang tiba-tiba hancur dan berubah menjadi lautan darah yang mengejutkan yang jatuh ke pasukan ras iblis. Darah berjatuhan. Kemanapun ia menyapu, tubuh para penggarap ras iblis terkorosi dan tertelan. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi energi kehidupan yang dengan cepat mengisi kembali energi yang dia gunakan tadi. Bahkan Ki Iblis dalam tubuh para penggarap ras iblis disempurnakan oleh kekuatan sembilan Yang Sufang dan mengisi kembali asal inti emasnya. Pada saat ini, Sufang bahkan lebih jahat dan menakutkan daripada para ahli ras iblis. Keberuntungan pasukan ras iblis telah dilahap oleh Sufang. Kemudian, di bawah serangan tentara Square Heaven Great World dan tentara Kors Refinery Pupet, mereka sudah berjuang untuk bertahan. Sekarang Sufang telah melahap mereka dengan begitu gila, moral pasukan ras iblis langsung dilanda kekacauan, dan mereka menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sufang, kamu benar-benar tercelah. Jika kamu punya nyali, lawan aku langsung. Yang mulia iblis sungai tulang meraung dengan marah. Sufang membalas dengan mengejek, jika kamu punya nyali, tekan kultifasimu ke alam sage imortal. Lalu, aku secara alami akan melawanmu. Pembudidaya manusia yang penuh kebencian, ketika saya menangkap Anda, saya pasti akan membuat Anda berharap Anda mati. Yang mulia iblis sungai tulang sangat marah hingga matanya memuntahkan api tulang. Dia mengejar Sufang ke tengah-tengah pasukan ras iblis. Pasukan ras iblis menjadi semakin kacau dan telah dikalahkan sepenuhnya. Ketika kesejati dan energi kehidupan yang telah dia gunakan pulih, Sufang membentuk kembali tubuh fisiknya. Ketika dia melihat ke belakang, yang mulia iblis sungai tulang sudah berada seribu kaki darinya. Waktumu telah tiba, mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tersenyum menakutkan. Tiba-tiba gelombang. Sufang mengubah arahnya dan langsung menuju para penggarap Square Heaven Great World. Kemarilah. Kemudian, dengan lambayan tangannya, jutaan komandan dan kultifator bawahan tersedot ke dalam pagoda 6 jalan Suanhuang. Saat berikutnya, Sufang berbalik dan mengambil langkah besar menuju yang mulia iblis sungai tulang, yang sedang mengejarnya. Mencari kematian sama dengan N garis bawah satu. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, yang mulia iblis sungai tulang mau tidak mau terkejut. Dia tertawa gila-gilaan saat seluruh tubuhnya terbakar api tulang. Seperti monster, dia menerkam ke arah Sufang. Bentuk natal. Dalam sekejap, pagoda 6 jalan Suanhuang diaktifkan, dan kekuatan sucinya segera memasuki daging dan kisejati Sufang. Jutaan ahli bawahan juga dengan cepat memasuki mode pertempuran. Mereka menyuntikkan kekuatan sihir dan kisejati mereka ke dalam pagoda 6 jalan Suanhuang. Kemudian, melalui pagoda 6 jalan Suanhuang, mereka bergabung dengan pagoda 6 jalan Suanhuang dan meresap ke dalam daging dan kisejati Sufang. Itu dilakukan dalam sekali jalan dan dalam sekejap. Sembilan tangan nether heaven menutupi, pergi. Sosok perkasa keluar dari mata Sufang dan langsung membentuk segel jari. Ia menyapu langit dengan ketajaman dan ketajaman yang tiada taraf. Ia membawa aura yang tak terhentikan saat ia meraih yang mulia iblis sungai tulang. Tangan penutup surga 9 nether yang dieksekusi dalam bentuk kelahirannya hanya berada pada batas Saint Immortal. Itu bahkan lebih kuat dari yang mulia abadi tahap awal. Segel cakar menutupi langit dan menghancurkan dunia. Kemampuan tertinggi dari ras iblis. Tangan penutup surga 9 nether yang begitu kuat hampir berada di level petinggi ras iblis. Bagaimana ini mungkin? Mata terbakar yang mulia iblis sungai tulang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ledakan. Momentum yang mulia iblis sungai tulang hancur. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya juga hancur oleh segel cakar. Serangan fatal Sufang datang satu demi satu. Suara mendesing. Artefak mutiara dao ditembakkan oleh Sufang. Itu meledak dengan suan guang berwarna pelangi dan menyelimuti yang mulia iblis sungai bon. Mutiara asal lembah gelap. Yang mulia iblis sungai tulang, yang belum pulih dari luka parah tangan penutup langit 9 nether setelah menerima serangan roh primordial dari mutiara asal lembah kegelapan, terhuyung. Yang mulia iblis sungai tulang memang adalah iblis tua yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Dia segera mengenali mutiara asal lembah kegelapan tipe roh primordial dan langsung terkejut. Ini bukanlah serangan Sufang yang sebenarnya. Suara mendesing. Suan guang hitam melesat keluar dari mutiara asal lembah kegelapan dan mengenai bagian belakang kepala yang mulia iblis sungai tulang. Itu menyebabkan tulangnya bergetar. Segera setelah itu, pedang roh primordial yang tajam menyerang bukaan ilahi yang mulia iblis sungai tulang dengan keras. Setan ini sangat ganas. Setelah menerima serangan berturut-turut dari mutiara asal lembah kegelapan dan roh primordial kedua, pertahanan bukaan ilahi miliknya sebenarnya bertahan sesaat sebelum dipatahkan oleh roh primordial kedua. Yang mulia iblis sungai tulang tidak punya pilihan selain bertarung dengan roh primordial kedua di bukaan ilahi miliknya. Dia tidak peduli dengan dunia luar. Pada saat ini, Sufang mengeluarkan arsip petir lembah kegelapan. Baru setelah itu, dia melakukan serangan fatal. 1478 Kilatan petir menyambar dengan cepat. Pada saat kritis ini, roh primordial kedua melesat keluar dari bukaan ilahi yang mulia iblis sungai tulang dan memasuki mutiara asal lembah kegelapan. Ia mengendalikan harta dharma untuk terbang dengan suara wuss. Dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan kehampaan, yang mulia iblis sungai tulang tidak punya waktu untuk bereaksi ketika itu mengenai yang mulia iblis tulang putih miliknya. Ia langsung tenggelam dalam petir. Ruang, waktu, dan segala sesuatu di dunia terdiam sesaat. Ledakan. Saat itulah gemuruh-gemuruh yang mengguncang langit bergema. Kekuatan ilahi berelemen petir yang menakutkan mungkin mempengaruhi semua iblis dalam jarak 100 mil. Iblis di bawah kekuatan kaisar iblis hancur atau berubah menjadi abu. Ketika petir menghilang, yang mulia iblis sungai tulang muncul. Tulang-tulangnya berubah menjadi putih ke abu-abuan seolah-olah terbakar api. Mereka tidak lagi memiliki ki iblis tulang putih dan api iblis yang jahat. Arsip petir gelap yang mendalam. Yang mulia iblis sungai tulang berkata sesekali, suaranya dipenuhi kengganan dan ketakutan. Saat berikutnya. Retakan. 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 Kerangka yang tingginya lebih dari 500 kaki itu hancur berulang kali seperti balok bangunan yang runtuh. Pada akhirnya, ia runtuh dan berubah menjadi pecahan dan abu. Satu-satunya yang masih utuh adalah tengkorak raksasa Bond River Demon Lord. Ia benar-benar membubung ke langit dan mencoba melarikan diri. Bisakah kamu mencibir? Dia maju selangkah dan meraih tengkorak itu. Kemudian, api abadi sembilan matahari melonjak dari telapak tangannya. Kesadaran sisa yang mulia iblis sungai tulang di dalam tengkorak sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan dewa elemen api. Bond Demon yang tiada taranya telah jatuh begitu saja. Langit di atas dunia besar surga persegi sangat sunyi-senyap. Kamu benar-benar membunuh yang mulia iblis sungai tulang, yang mulia iblis yin yang brutal meraung kaget dan marah. Tidak bisakah aku membunuh yang mulia iblis sungai tulang ini? Su Fang mencibir. Cahaya ilahi di matanya menyapu melewati yang mulia iblis yin brutal dan pasukan iblis. Kemana pun tatapannya tertuju, seolah-olah mata Su Fang mengandung kekuatan suci yang mematikan. Puluhan juta setan sebenarnya mundur secara kolektif. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan yang mulia iblis yin brutal pun bergidik. Hatinya dipenuhi rasa takut. Bukan hanya iblis tulang ini. Semua ras iblis dan kultifator iblis dao yang menyerbu alam abadi ini harus mati. Aku akan menggunakan darah iblismu untuk menghilangkan kebencianku. Saya akan menggunakan jiwa Anda untuk menghibur banyak makhluk yang telah mati di tangan Anda. Suara Su Fang, penuh niat membunuh, bergema di atas sungai Sing, sombong dan mematikan. Suara mendesing. Tengkorak yang mulia iblis sungai tulang dikirim tinggi ke langit oleh Su Fang. Kemudian, dia menggunakan kemampuan ilahi untuk membelenggunya dan membuatnya melayang di sana. Bunuh, bunuh, bunuh. Su Fang telah menyulut kebencian di hati para penggarap dunia besar surga persegi, goblin besar, dan pasukan dewa dari alam abadi lainnya. Mereka meraung dengan marah, suara mereka mengguncang galaksi dan mengubah warna langit. Banyak petani mengertakkan gigi, mata mereka berdarah. Permusuhan antara dao abadi dan alam iblis telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kedua ras tersebut sudah lama tidak dapat didamaikan. Para pembudidaya dao abadi telah lama mendengar tentang kejahatan dan kekejaman ras iblis. Sejak yang mulia iblis menginvasi alam abadi ini, para penggarap dao abadi akhirnya mengalami apa itu kejahatan dan kekejaman yang sebenarnya. Kebencian mereka terhadap ras iblis hanya bisa dihilangkan seluruhnya dengan darah mereka. Puluhan juta tentara ras iblis terintimidasi oleh momentum dao abadi. Mereka tidak lagi memiliki keganasan seperti saat mereka membantai alam abadi. Mereka terus menyusut menuju yang mulia iblis brutal yin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bai Ling, Zhu Huang, Gui Gui, dan dewa mayat hidup telah dipanggil kembali oleh Su Fang. Mereka akan segera menghadapi serangan balik ras iblis yang sekarat. Tidak ada gunanya membiarkan mereka terus mengambil risiko. Pasukan besar kultifator berkumpul di belakang Su Fang. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya tidak terlalu tinggi, tapi di mata semua orang, dia sama agungnya dengan gunung yang mampu menopang langit. Tidak, Dao Surgawi tidak punya hati. Langit sudah mati. Dalam hati mereka, Su Fang adalah langit mereka. Setelah beberapa saat panik, ras iblis berkumpul kembali dan bersiap untuk serangan balik terakhir yang heboh. Pertempuran besar sudah dekat. Kaisar Su. Yang Mulia Iblis Yin Brutal tiba-tiba terbang dan meninggalkan pasukan ras iblis. Dia berdiri 10 mil jauhnya dari Su Fang. Ada apa, Yang Mulia Iblis? Apakah kamu berpikir untuk menyerah? Su Fang mengejek. Yang Mulia Iblis Yin Brutal berkata dengan bangga, hanya ada iblis yang mati dalam pertempuran. Tidak ada iblis yang menyerah. Selain itu, Yang Mulia Iblis Sungai Tulang memimpin pasukan ras iblis dan membantai lebih dari selusin alam abadi. Maukah kamu menerima penyerahan ras iblis? Apa yang kamu inginkan? Meskipun pasukan ras iblis berada dalam posisi yang kurang memuntungkan saat ini, kamu harus membayar mahal jika ingin membunuh kami semua. Suang Yin Tian berteriak dengan dingin, selama kami bisa membunuh kalian semua, kami tidak akan ragu untuk mati dalam pertempuran. Yang Mulia Percaya pada tekad dan keberanian Anda. Anda juga memiliki kemampuan untuk membunuh kami semua. Tapi jadi apa? Yang Mulia Iblis Yin brutal tersenyum sinis saat dia berbicara. Sufang, tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya padamu. Karena kekuatan dunia iblis, vaksin nomor satu di dunia besar, Sekte Cerah Amanat Surga, telah mencapai kesepakatan dengan dunia iblis. Mereka akan mengorbankan sepuluh penjuru alam abadi dengan imbalan gencatan senjata antara dao abadi dan dunia iblis. Terlebih lagi, Yang Mulia ini mampu melakukan perjalanan dari dunia iblis ke alam abadi sepuluh arah dalam waktu yang singkat karena formasi spasial sama dengan N garis bawah R. Mata Sufang berkedip dan hatinya tenggelam ke dasar. Setelah perang besar, Ras Iblis menderita kerugian besar dan mundur dari dunia dao abadi. Mereka bersembunyi di dunia besar yang gelap. Dengan bantuan perubahan di dunia, kekuatan Ras Iblis secara keseluruhan meroket. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan dunia dao abadi. Sekarang, Sekte Cerah Amanat Surga telah menandatangani perjanjian dengan Ras Iblis dan mengubur alam abadi sepuluh arah di tangan mereka. Dengan sumber daya dari alam abadi sepuluh arah, Ras Iblis akan pulih dengan cepat dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun. Pada saat itu, siapa yang mampu menghentikan pasukan Ras Iblis? Sekte Cerah Amanat Surga sedang memelihara seekor harimau dan mengundang bencana. Hari kehancuran dunia dao abadi tidak lama lagi. Safageyin melanjutkan, alam abadi sepuluh arah ini hanyalah sebuah alam abadi yang terpencil di sudut dunia besar. Tidak peduli betapa menantangnya dirimu dari surga, apakah kamu pikir kamu dapat melawan seluruh dunia Iblis? Sufang berkata dengan dingin, setidaknya, aku, Sufang, tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu dan bodoh seperti Sekte Cerah Amanat Surga. Situasi di dunia besar sudah seperti ini. Yang Mulia Kaisar Su tidak akan bersedia berperang melawan seluruh dunia Iblis, bukan? Oleh karena itu, Yang Mulia ingin membuat kesepakatan yang adil dengan Anda. Kesepakatan. Itu benar. Selama Sufang mengembalikan Iblis leluhur klan manusia saya, Tuhan Dewa Barbar, kepada Yang Mulia dan mengizinkan Yang Mulia memimpin pasukan Ras Iblis keluar dari alam abadi sepuluh arah, Yang Mulia ini dapat bersumpah bahwa pasukan Ras Iblis tidak akan pernah siap menginjakan kaki di alam abadi sepuluh arah ini lagi. Saat ini, nyawa puluhan juta tentara Ras Iblis, termasuk Safa Geyin Overlord, berada di tangan Sufang. Fakta bahwa Safa Geyin Overlord masih begitu mendominasi menunjukkan betapa arogannya Ras Iblis. Kesepakatan yang adil, Sufang tertawa keras. Setelah itu, Sufang mengejek, menggunakan pakar puncak Ras Iblis, penguasa Iblis, dan puluhan juta tentara Ras Iblis sebagai imbalan atas janji kosong. Ini kesepakatan adilmu. Apakah menurutmu aku, Sufang, idiot? Atau apakah Anda seorang idiot pada awalnya? Yang Mulia bersedia bersumpah kepada Dewa Iblis atas nama Klan Manusia Ras Iblis. Ini jelas bukan janji kosong. Iblis leluhur Klan Manusia adalah tokoh penting dalam Ras Iblis. Sekarang dia ada di tanganmu, jika kamu membunuhnya, Klan Manusia tidak akan berhenti sampai kamu mati. Terlebih lagi, Iblis leluhur tidak akan bisa mempertahankannya. Keadaan tidak aktifnya bahkan jika dia menggunakan teknik tidak aktif. Dengan memegang Iblis leluhur di tangan Anda, tidak hanya tidak akan memberi Anda manfaat apapun, tetapi juga akan membawa malapetaka yang tak ada habisnya. Lagi pula, tidak ada artinya jika kamu membunuh kami semua. Sebagai imbalan atas perdamaian di alam abadi sepuluh arah ini, Anda akan memanfaatkan segalanya. Sufang hendak berbicara ketika suara roh esensi datang dari giyok darah di tubuh Luo, Sufang. Sufang segera melepaskan yang imortal dan memasuki blut jade di kedalaman tubuhnya. Luo, bagaimana menurutmu? Saya hanya memberi Anda beberapa saran. Keputusan ada di tangan Anda. Saya tidak akan ikut campur. Berbicara. Ras Iblis tidak menghormati Dao Surgawi, tetapi menghormati Dewa Iblis. Dengan bersumpah kepada Dewa Iblis, Ras Iblis tidak akan berani menentangnya. Jika tidak, sumpah tersebut akan menjadi kenyataan. Klan manusia adalah salah satu dari dua belas klan Iblis besar. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat, dan ada banyak ahli dalam klan tersebut. Devil Overlord Brutal Yin seharusnya adalah anggota tingkat tinggi dari klan manusia. Jika dia bersumpah kepada Dewa Iblis atas nama seluruh klan, itu akan sangat kredibel. Seperti yang dikatakan Tuan Iblis ini, Dewa Brutal Tuan Iblis tidak akan memberi Anda keuntungan apapun di tangan Anda. Sebaliknya, itu akan memberi Anda masalah yang tak ada habisnya. Mengapa Anda tidak menggunakan dia untuk transaksi? Hehehe, kamu sangat licik. Sebelumnya, kamu membiarkan Roh Primordial Kedua kamu diam-diam mengendalikan kesadaran Roh Primordialnya. Di masa depan, Anda pasti akan berperang habis-habisan dengan dunia Iblis. Dengan ahli puncak Ras Iblis sebagai mata-mata, itu pasti akan sangat berguna. Luo berkata perlahan. Luo, terima kasih atas pengingatmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sufang mengakhiri pembicaraannya dengan Luo. Yang imortal meninggalkan Blut Jade. Setelah hening beberapa saat, Sufang tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Dewa Brutal Tuan Iblis belum dibunuh oleh saya? Tuan Iblis Brutal Yin berkata dengan bangga, bagaimana Anda bisa menebak kekuatan ilahi dari Ras Iblis. Jika Iblis leluhur telah mati, klan secara alami akan merasakannya melalui kekuatan ilahi. Jika tidak, mengapa saya harus melakukan perjalanan melalui dunia besar yang tak terhitung jumlahnya dari dunia Iblis ke domain abadi yang terpencil ini? Sufang berkata dengan tegas, saya setuju dengan transaksi dengan Anda, tetapi syaratnya perlu diubah. Melihat Sufang tidak lagi bertekad, Raja Iblis Brutal Yin diam-diam menghela nafas lega dan berkata, kondisi apalagi yang kamu miliki. Aku bisa mengembalikan Dewa Brutal Tuan Iblis kepadamu, dan kamu juga bisa meninggalkan domain abadi ini, tapi... Pada titik ini, Sufang memandang pasukan Ras Iblis dengan mata dingin. Tangan Ras Iblis manakah yang tidak ternoda darah para penggarap domain abadi ini? Anda boleh pergi, tetapi semuanya harus tetap di sini. Sufang berkata dengan tegas dan tegas. Suara dentangnya mengungkapkan aura yang sangat mendominasi. Pasukan Ras Iblis segera menjadi gempar. Mustahil. Kata Tuan Iblis Brutal Yin dengan tegas. Saya datang ke domain abadi ini dengan misi menyingkirkan Iblis leluhur dan pasukan Ras Iblis. Tidak mungkin saya meninggalkan mereka. Anda membunuh ahli main klan saya, Devil Overlord Brutal Yin, dan kali ini, Anda membunuh Guhe. Apakah tidak cukup menghilangkan kebencian di hati? Itu masih jauh dari cukup. Karena kamu bilang begitu, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Iblis Brutal Yin mengancam, Sufang, apakah kamu akan memaksa Ras Iblis untuk menandatangani perjanjian di bawah kota denganmu? Terus, Sufang mengungkapkan aura dominan dari penguasa domain abadi. Melihat sikap pantang menyerah Sufang, Raja Iblis Brutal Yin diam-diam mengutuk Raja Iblis Guhe dan jatuh ke dalam dilema. Tiba-tiba gelombang. Mata Raja Iblis Brutal Yin berkilat ketika dia melihat sembilan paku iblis dewa dunia bawah di langit. Tiba-tiba ia mendapat sebuah ide dan berkata, aku bisa mengeluarkan lima sembilan paku iblis ketuhanan dunia bawah yang tersisa dan menyelesaikan masalahnya untukmu. Seharusnya kau puas dengan kondisi seperti itu, bukan. Sembilan paku setan dewa dunia bawah. Anda tidak perlu khawatir, saya punya cara untuk menghilangkannya. Sufang tersenyum menghina. Dia tiba-tiba terbang ke langit dan tiba di depan salah satu dari sembilan paku iblis dewa dunia bawah. 1479 Paku iblis ketuhanan sembilan meterward adalah senjata iblis tingkat ilahi tertinggi dari ras iblis. Itu terbuat dari tulang dewa iblis. Setelah diaktifkan, tidak ada seorang pun di dunia luar yang dapat melepaskannya kecuali ahli dari ras iblis mengeluarkannya. Sebuah teknik terlarang, bahkan yang mulia abadi pun tidak akan mampu melakukannya. Wajah iblis agung mangin penuh dengan arogansi dan penghinaan. Apakah begitu? Bibir Sufang melengkung membentuk senyuman. Pada saat berikutnya, Sufang mendorong roh ki dharma ungu secara ekstrim dan melepaskan roh asal dari roh ki dharma ungu. Cahaya ungu menyapu dan melilit kuku iblis dewa sembilan meterward yang dipaku pada kehampaan. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Bagian dari kuku iblis ketuhanan sembilan meterward yang terkena kehampaan bergetar hebat. Tampaknya sangat ketakutan dan terus meronta. Kebuntuan itu berlangsung selama belasan nafas. Ungu Suangguang tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan cahaya iblis gelap diekstraksi dari kuku iblis sembilan meterward gadli. Roh artefak senjata iblis tingkat ilahi secara paksa disedot keluar dari artefak iblis dan kemudian dimakan oleh roh asal dari roh ki dharma ungu. Ketika roh asal kembali ke tubuh Sufang, dia merasa bahwa dia telah tumbuh lebih kuat setelah melahap roh artefak dari kuku iblis sembilan meterward gadli. Roh artefak dari senjata iblis pangkat ilahi memang luar biasa. Takdir adalah ciptaan langit. Jika aku menginginkannya, surga harus memilikinya. Jika aku menginginkannya, surga pasti memilikinya. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menunjukkan kemampuan tertinggi untuk merebut karma orang lain dengan paksa. Namun, kali ini, dia tidak akan mengambil karma dari kultifator, goblin besar, atau ras iblis, melainkan senjata iblis tingkat ilahi. Tanpa roh artefaknya, kekuatan kuku iblis sembilan meterward telah berkurang hingga ekstrim. Terlebih lagi, seberapa kuatkah teknik penyusutan kehidupan Sufang. Suara mendesing. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang tiba-tiba turun dari kehampaan. Paku Dewa Iblis Sembilan Neter melesat keluar dari kehampaan dengan suara mendesing, dan Sufang menangkapnya dan memasukkannya ke dalam primal chaos godly mirror. Setelah melakukan semua ini, kepala Sufang ditutupi lapisan putih ke abu-abuan. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merebut senjata sihir ilahi bukanlah kerugian kecil. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah alat sihir tingkat ilahi. Bagaimana mungkin? Yang mulia iblis Yin brutal terkejut, dia tidak dapat mempercayainya. Puluhan juta iblis, kultifator dao abadi, dan goblin besar tercengang. Pikiran mereka berdengung. Untuk bisa menekan artefak iblis tingkat ilahi, kemampuan menantang surga macam apa ini? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh yang mulia abadi. Dalam sekejap, di mata semua orang, Sufang menjadi sangat tak terduga, seolah-olah dia adalah dewa dari segudang alam. Wah gelombang! Sufang terbang ke kuku sembilan kata dewa iblis lainnya. Dengan menggunakan metode yang sama, dia menekan paku dewa iblis ini lagi. Saat ini, hanya tiga paku dewa iblis yang tersisa di kehampaan. Kekuatan artefak iblis tingkat ilahi telah melemah hingga ekstrim. Dalam sekejap, aura jahat kuku iblis dewa iblis sembilan kata-kata telah menjadi sangat lemah hingga hampir bisa diabaikan. Sebelumnya, para dewa dan goblin besar di alam abadi telah kehilangan kekuatan hidup mereka. Meski sangat lemah, namun masih bisa dirasakan. Namun sekarang, kekuatan jahat yang terus-menerus melahap kekuatan hidup telah menghilang tanpa jejak. Ibarat tali yang selama ini mencekik leher dan mengancam nyawa mereka tiba-tiba dicabut. Tuan itu perkasa. Kaisar Su perkasa. Para pembudidaya dao abadi bersorak menggemparkan. Saat ini, mereka ingin memuja Su Fang sebagai dewa. Mata yang mulia iblis yin brutal dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian yang tak tertandingi, dan bahkan ketakutan. Wuz! Tiga kuku dewa iblis yang tersisa jauh lebih mudah untuk ditangani. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Sebagian besar rambutnya telah memuti, dan penampilannya berubah menjadi seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Su Fang mengeluarkan segenggam pil tingkat raja dan pil langit abadi yin yang dan menelannya. Daging dan tulang di bawah kulitnya segera runtuh dan berubah menjadi laut darah mata air kuning, yang dengan gila-gilaan melahap dan memurnikan pil tersebut. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan tubuh sejati trate hitam dan tubuh sejati penakluk naga untuk memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat. Ketika Su Fang perlahan terbang turun dari langit, rambutnya telah memuti dalam waktu belasan nafas. Usianya juga telah kembali ke awal empat puluhan, dan dia masih dalam masa pemulihan. Adegan seperti itu sekali lagi membuat semua orang sangat terkejut. Kekuatan hidup juga merupakan umur. Tujuan dari budidaya seorang kultifator adalah menjadi abadi dan memiliki umur yang kekal. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai hal ini. Jelas sekali betapa berharganya kekuatan hidup bagi seorang kultifator. Kultifator mana yang tidak melakukan semua yang mereka bisa untuk memperpanjang umurnya. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun yang merusak kekuatan hidup mereka kecuali masalah hidup dan mati. Ada banyak cara untuk mengganti hilangnya ki sejati, tetapi tidak banyak cara untuk mengganti hilangnya umur. Pada saat ini, kekuatan hidup Su Fang sebenarnya telah pulih begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Ini tentu saja sangat mengejutkan. Orang ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat. Ini benar-benar menantang surga. Hati yang mulia Iblis Yin brutal benar-benar kacau, seolah-olah 10 ribu kuda sedang berlari kencang di dalam hatinya. Kemudian, dia mendapat firasat samar bahwa jika orang ini tidak dilenyapkan secepat mungkin, dia akan menjadi musuh kuat yang akan membahayakan kelangsungan hidup seluruh ras iblis. Su Fang telah menggunakan kemampuannya yang menantang surga untuk menghilangkan paku Dewa Iblis sembilan nether dan sepenuhnya mengintimidasi yang mulia Iblis brutal Yin. Dia juga menghilangkan pemikiran untuk terus melakukan tawar-menawar dengan Su Fang. Syarat yang baru saya usulkan sudah menjadi keuntungan saya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk memilih. Su Fang langsung memberikan ultimatum kepada yang mulia Iblis brutal Yin. Dia sangat mendominasi dan sombong. Waktu 10 napas berlalu dalam sekejap mata. Namun, bagi yang mulia Iblis brutal Yin, rasanya seperti 1 juta tahun telah berlalu. Hah, gelombang. Yang mulia Iblis Yin brutal menghela nafas dalam-dalam dan melontarkan dua kata dengan susah payah. Setuju. Yang mulia Iblis, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ras Iblis tidak pernah menyerah. Yang mulia Iblis, bagaimana Anda bisa mengorbankan puluhan juta tentara Ras Iblis? Hanya ada prajurit Ras Iblis yang mati dalam pertempuran. Tidak ada yang menyerah. Bagaimana keturunan Dewa Iblis bisa menyerah kepada semut Dao Abadi? Lawan mereka sampai mati. Pasukan Ras Iblis segera melontarkan ketidakpuasan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi raungan marah dan tidak mau. Lalu, terjadilah kekacauan. Beberapa menyerang ke arah Dao Abadi sementara yang lain diam-diam menyelinap pergi. Yang mulia Iblis Yin brutal berkata dengan suara dingin dan mengesankan, semua Ras Iblis dan pembudidaya Iblis Dao, menyerahlah dan biarkan Su Fang berurusan denganmu. Mereka yang tidak mengikuti perintah yang mulia, mati. Keluarga dan klan mereka semuanya akan dibunuh. Pasukan Dimen Rache segera terdiam. Ras Iblis memiliki hirarki yang ketat. Mereka yang berani menentang kehendak ahli Ras Iblis tingkat tinggi tidak hanya akan dihukum, tetapi juga keluarga dan klan mereka akan dimusnahkan seluruhnya. Yang mulia Iblis Yin brutal berada di bawah perintah Eselon atas Ras Iblis. Terlebih lagi, dia adalah Yang Mulia Iblis. Tentu saja, dia memiliki wewenang untuk menangani mereka dengan cara ini. Untuk keluarga dan klan mereka, siapa yang berani menentang perintah Yang Mulia Iblis brutal Yin? Hampir 30 juta tentara Ras Iblis dan puluhan juta pembudidaya dimendau dari alam Iblis benar-benar putus asa. Sebelumnya, para penggarap dao abadi adalah orang-orang yang putus asa. Sementara itu, mereka lah yang membantai secara sembarangan. Sekarang, kedua belah pihak telah bertukar posisi sepenuhnya. Dewa Iblis di atas, aku bersumpah atas nama Ras Manusia bahwa Ras Iblis tidak akan pernah mengambil satu langkah pun ke dalam wilayah abadi ini. Jika kami melanggar sumpah ini, kami bersedia menanggung murka Dewa Iblis dan mendapatkan seluruh kekuatan kami. Ras dimusnahkan. Yang Mulia Iblis Yin Brutal berlutut dan bersumpah ke langit. Membelanjakan. Lalu, dia mengeluarkan setetes darah Iblis. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya Iblis turun dari langit dan jatuh ke dalam tetesan darah Iblis. Itu mengembun menjadi mutiara hitam. Melemparkan mutiaranya ke Sufang, Yang Mulia Iblis Yin Brutal berteriak dengan dingin, ini adalah mutiara Iblis sumpah darah. Jika Ras Iblis melanggar sumpah ini, kamu hanya perlu menghancurkan mutiara ini dan sumpah akan terpenuhi. Sekarang, Anda harusnya puas, bukan? Mengapa kamu tidak menyerahkan Iblis leluhur Ras Manusia milikku? Melihat Yang Mulia Iblis ini begitu berterus terang, Sufang sedikit khawatir. Dia diam-diam bertanya pada Lau yang ada di dalam batu giyok darah, Lau, apakah ini jebakan? Lau mengejek, meskipun Ras Iblis kejam dan jahat, mereka sangat serius dengan janji mereka. Terlebih lagi, ini adalah sumpah kepada Dewa Iblis, bagaimana bisa ada jebakan? Apakah menurut Anda semua orang sama liciknya dengan Anda? Sufang berkata dengan polos, jujur dan perhatian, oke. Baru setelah aku bertemu denganmu aku berubah seperti ini. Uhuk-uhuk. Lau hampir tersedak dan batuk terus-menerus. Yang Mulia Dewa Barbar Iblis adalah ahli puncak Ras Iblis di era kuno. Di saat yang sama, dia adalah Iblis leluhur dari Ras Manusia. Dia pasti sangat penting bagi Ras Manusia. Ras Iblis memiliki total 12 Ras Besar. Persaingan di antara mereka juga sangat ketat. Tanpa Yang Mulia Dewa Barbar Iblis, kekuatan Ras Manusia pasti akan anjok. Mereka bahkan mungkin akan ditelan oleh Ras lain. Untuk menyelamatkan Demon Lord Barbarian God, dapat dimengerti bahwa Brutal Yin Demon Lord mengorbankan puluhan juta tentara di Menrace. Kata-kata Lau membuat Su Fang merasa lega. Di sini. Dia mengeluarkan peti mati tempat Yang Mulia Iblis Barbar tertidur dan memberikannya kepada Yang Mulia Iblis Brutal Yin. Setelah diperiksa dengan cermat, Yang Mulia Iblis Yin Brutal menghela nafas lega ketika dia tidak dapat menemukan kelainan apapun pada Yang Mulia Iblis Barbarian God. Bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun Demon Lord Barbarian God berada dalam keadaan tidak aktif, kesadarannya dikendalikan oleh Roh Primordial. Kedua Su Fang menggunakan metode Night Demon dalam mengendalikan kesadaran Roh Primordial. Dia bukan lagi Iblis Leluhur Ras Manusia. Yang Mulia Iblis Yin Brutal menyimpan peti mati itu dan berkata dengan nada menakutkan, Su Fang, sumpah Iblis Yang Mulia ini hanya terbatas pada domain abadi ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak meninggalkan domain abadi ini. Jika tidak, jika Anda bertemu dengan Yang Mulia ini atau ahli ras Iblis lainnya, jangan salahkan aku karena tidak mengikuti sumpah dan membunuhmu. Dunia hebat begitu besar sehingga aku, Su Fang, bisa berkeliaran dengan bebas. Apa yang bisa dilakukan ras Iblis? Izinkan saya menasihati Anda, jangan temui saya lagi. Saat itu, Anda tidak akan seberuntung kali ini. Su Fang balas mengejek dengan sikap mendominasi. Huff. Yang Mulia Iblis Yin Brutal mendengus dan mengambil satu langkah ke depan, menghilang ke dalam kehampaan. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat puluhan juta ahli ras Iblis. Sikap dingin ras Iblis tidak hanya terhadap dao abadi, tetapi juga terhadap ras mereka sendiri. Melihat pasukan ras Iblis, mata Su Fang langsung membeku. Dia berkata dengan dingin, Ya Tuhan, tekan mereka semua. Ya. Setelah penguasa kematian membentuk segel, dia mengaktifkan peti mati neter yang terselubung surga dan membalikkannya di atas puluhan juta ahli ras Iblis. Tutup peti mati itu terbuka dan ki kematian yang mengerikan menyembur keluar seperti banjir, menyelimuti semua ahli ras Iblis. Tidak ada kekurangan ahli kaisar Iblis dalam pasukan ras Iblis, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa melawan ahli yang mulia abadi. Di hadapan ahli yang mulia abadi seperti raja mati dan peti mati neter yang terselubung surga, para ahli ras Iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah kehilangan keinginan untuk melawan, mereka semua tersedot ke dalam peti mati neter yang terselubung surga. Suan Yintian bertanya, Su Fang, bagaimana kita harus menghadapi para ahli ras Iblis ini? Bai Ling berkata dengan marah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua, itu terlalu mudah bagi mereka. Tangan mereka berlumuran darah para pembudidaya dao abadi, dan mereka telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan mereka perlahan membayarnya kembali dengan seluruh kekuatan mereka. Suara Su Fang dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. 1480. Bencana yang hampir menghancurkan alam abadi akhirnya berakhir. Orang-orang yang selamat dari bencana itu bersorak dan melompat ke girangan, bersukaria. Su Fang diam-diam pergi dan kembali ke alam besar surga persegi untuk mengunjungi ayahnya dan petinju kelas berat kecil dunia. Dia lega melihat mereka semua aman dan sehat. Su Fang kemudian mengunjungi seluruh alam abadi. Pertama, sembilan Dewan Eterward dan paku iblis telah melahap sejumlah besar energi kehidupan. Meskipun Su Fang telah menahan mereka dengan seni tempur tertingginya, kerusakan yang diderita alam abadi tidak dapat dipulihkan dalam semalam. Kemudian, iblis telah menghancurkan hampir 20 alam abadi, mengubahnya menjadi tanah terlantar. Su Fang tidak merasakan sedikitpun kegembiraan atas kehancuran pasukan iblis. Sebaliknya, hatinya terasa berat. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menghadapi akibatnya. Su Fang pertama kali memperbaiki penghalang dunia dan batas alam abadi. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan roh Ki Ungu, dia mendorong kekuatan Demon Sealing Heavenly Seal hingga batasnya. Penghalang dan batasan dunia yang dia ciptakan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mengurus iblis yang tertindas. Membunuh mereka semua. Kematian adalah semacam pembebasan bagi iblis-iblis yang memiliki hutang darah. Su Fang tentu saja tidak akan melakukan itu. Dia menyuruh Raja Mati membentuk formasi pemakan roh di alam besar surga persegi dan seluruh alam abadi. Tentu saja, dia tidak menggunakan formasi tersebut untuk melahap energi kehidupan dari alam abadi. Jutaan iblis dan penggarap iblis dibelenggu di setiap formasi. Setelah formasi diaktifkan, itu akan terus-menerus menghabiskan energi kehidupan mereka. Namun, hal itu tidak serta-merta merenggut nyawa mereka. Sebaliknya, ia perlahan-lahan akan melahap mereka. Jika mereka ingin hidup, mereka harus berkultivasi sekuat tenaga untuk memperpanjang umur. Selama iblis-iblis ini tidak mati, formasi pemakan roh akan terus-menerus melahap energi kehidupan mereka. Pada saat yang sama, Su Fang menghubungkan formasi tersebut dengan esensi dunia dari alam abadi. Energi kehidupan yang dimakan oleh formasi tersebut akan terus disuntikan ke dalam esensi dunia dan kemudian dilepaskan ke alam abadi. Dengan cara ini, energi kehidupan yang dikonsumsi oleh alam abadi akan perlahan pulih. Ini adalah hukuman Su Fang karena menyerang setan. Itu dingin dan kejam. Namun, tidak ada yang mengira ada yang salah dengan metode Su Fang. Sebaliknya, mereka memuji metode Su Fang. Bahkan Renjian Manor, yang selalu membanggakan dirinya sebagai orang benar, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Yang Mulia Langsiao bahkan mengambil kesempatan ini untuk tanpa syarat mendukung kebaikan Su Fang. Dibandingkan dengan pembantaian makhluk abadi oleh iblis, metode kejam apapun bukanlah apa-apa. Setelah berurusan dengan iblis, Su Fang bersiap untuk meninggalkan wilayah abadi ini. Ada sepotong batu giyok darah di tangan yang Mulia Abadi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Perisuan Sin telah dibawa pergi secara paksa oleh Perifrozen Dream. Meskipun dia telah menjadi muridnya, Fireifrozen Dream jelas memiliki motif tersembunyi. Su Fang harus menyelamatkan Perisuan Sin. Yang lebih penting lagi, bencana ini akan menjadi semakin hebat. Untuk menjamin keamanan domain abadi ini, kekuatan Su Fang masih jauh dari cukup. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dan tinggal di alam abadi ini, praktis tidak ada banyak ruang untuk pertumbuhan. Sebelum pergi, Su Fang tentu saja harus membuat pengaturan yang matang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi dengan tenang. Alam naga sejati. Di istana, Dugu Mujian, Monster Tua Zutian, Ronglayu Abadi Tua, Li Haoji, Penguasa Lima Racun, dan Goblin Besar serta para pembudidaya Su Fang yang kuat semuanya berkumpul di sini. Semua orang sudah menebak keputusan Su Fang. Ekspresi mereka sangat serius. Su Fang berkata, saya sudah memutuskan. Setelah menyelesaikan masalah di wilayah abadi ini, saya akan bersiap untuk pergi dan pergi ke wilayah abadi lainnya. Saya menghormati keputusan Anda apakah Anda ingin pergi atau bertahan. Dugu Mujian menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Dia memperlihatkan ekspresi suram dan berkata, Su Fang, aku telah memutuskan untuk tinggal di dunia besar surga persegi. Su Fang tidak terkejut karena Dugu Mujian memutuskan untuk tinggal. Istrinya meninggal secara tragis di tangan Kaisar Iblis Belalang Merah. Sekarang setelah dia membalas dendam, keinginannya telah terpenuhi. Selain itu, dia terluka parah oleh ahli ras Iblis dan kehilangan lengannya. Dia agak berkecil hati dan tidak punya mood untuk melanjutkan perjalanan. Rong abadi layu melirik Su Fang. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Meskipun dia telah menembus belenggu kultivasi dengan bantuan Su Fang, dia tidak memiliki banyak harapan lagi dalam berkultivasi. Dia ingin tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Su Fang menganggup dan berkata, Dugu Mujian dan Old Immortal Withered Rong akan tetap tinggal. Dengan kalian mengawasi dunia besar Square Heaven, aku akan merasa nyaman. Namun, tidak banyak orang lain yang bersedia tinggal. Bai Ling, Zhu Huang, dan Big Goblin kuat lainnya. Tentu saja, mereka akan mengikuti kemanapun Su Fang pergi. Li Hao Ji dan penguasa lima racun sudah lama ingin meninggalkan domain abadi ini untuk berlatih di luar. Penghua abadi tua dan monster tua Zhu Tian berasal dari domain abadi lainnya. Mereka juga ingin kembali ke kampung halaman untuk melihat-lihat. Adapun bawahan lainnya, seperti Biksu Sangde, Lima Orang Aneh Hantu Dao, Mao Qiang, Tengba, dan Goblin besar lainnya, mereka tahu bahwa mengikuti Su Fang akan memberi mereka manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar abadi atau bahkan yang mulia abadi. Tentu saja, mereka bertekad untuk mengikuti Su Fang. Setelah memutuskan untuk tinggal, Su Fang mulai mempersiapkan keberangkatannya. Pada hari ini, Su Fang tiba di langit di atas Square Heaven Great World. Melihat ke bawah kewilayah dunia besar, gelasi sembilan langit dan pintu gulir segudang langit jernih, serta lima dunia kecil, mata Su Fang menampakkan pandangan tegas dan tegas. Asal mula dunia, ayo! Su Fang mengaktifkan ethereal miryat dao dan secara langsung memanggil dunia besar surga persegi asal dunia. Ia berkumpul di langit untuk membentuk galaksi yang mempesona. Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Aku adalah penguasa, kemauanku melampaui langit. Dengan kemauanku, Su Fang, aku menganugerahkan dunia besar surga persegi dengan kekayaan tertinggi. Atas nama dewa naga tertinggi, siapapun yang menyerang dunia besar surga persegi, tidak peduli apakah mereka adalah kultifator, iblis, goblin besar, atau ahli kebangkitan, pasti akan mengalami kemalangan dan malapetaka. Su Fang mengaktifkan roh dharma awan ungu, bersama dengan teknik penyusutan kehidupan, dan kemudian menggunakan mantra Tuhan untuk memberikan kekayaan tertinggi di dunia besar surga persegi. Di saat yang sama, dia juga meninggalkan kutukan dengan kutukan dewa naga. Setiap penggarap, iblis, goblin besar, dan ahli kebangkitan yang menyerang dunia besar surga persegi akan menderita karena kekuatan kutukan. Setelah roh dharma awan ungu melahap roh senjata dari lima kuku dewa iblis sembilan kata, ia bertransformasi sekali lagi dengan fondasi yang sempurna. Kekuatan yang dibawanya ke Su Fang juga meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, Su Fang menggunakan roh dharma awan ungu sebagai kekuatan utama untuk melakukan teknik penyusutan kehidupan dan berbagai kemampuan ilahi lainnya untuk dianugerahkan kepada dunia besar surga persegi. Hal ini memberi Square Heaven Great World kekayaan tertinggi yang bisa menghilangkan kemalangan dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terlebih lagi, kekuatan kutukan dewa naga akan menimbulkan serangan balik yang hebat selama musuh menyerang dunia besar Square Heaven. Bahkan ahli yang mulia abadi yang tak tertandingi seperti yang mulia setan sungai tulang tidak dapat menanggungnya. Setelah semua ini selesai, rambut Su Fang sudah memutih seperti orang tua yang sekarat. Demi dunia besar surga persegi, terutama ayahnya, anggota klan, dan teman-temannya di dunia Kaisar Fana, Su Fang harus membayar mahal. Meskipun dia memiliki sarana untuk memulihkan kekuatan hidupnya, berapa banyak orang yang dapat menyaksikan kekuatan hidup mereka hilang tanpa melakukan apapun. Adapun alam abadi lainnya, Su Fang tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Dalam seratus tahun ke depan, Su Fang tinggal di dunia Kaisar Fana untuk menemani ayahnya, Su Yautian, dan menghabiskan ratusan tahun hidupnya yang paling damai dan membumi. Selama periode ini, Su Fang juga mendekati Xiao Meier setiap hari. Namun, Xiao Meier masih sama seperti sebelumnya. Dia selalu menolak Su Fang, yang membuat Su Fang sangat sedih. Pada hari ini, seorang tamu tak diundang datang ke Square Heaven Great World untuk mengunjungi Su Fang. Su Fang meninggalkan dunia Kaisar Fana, melewati penghalang dunia, dan tiba di atas dunia besar surga persegi. Kaisar Su, bagaimana kabarmu? Seorang lelaki tua berkulit putih, gemuk, dan tampak baik hati menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Su Fang. Yang mengejutkan Su Fang, pengunjung itu adalah seseorang dari Aula Grand Star. Itu tidak lain adalah yang mulia abadi Ji Xing. Dia memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di istana sekuler tanpa batas. Kali ini, ada dua yang mulia abadi dari Aula Grand Star. Selain yang mulia abadi Ji Xing, ada seorang lelaki tua lain dengan wajah awet muda. Kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Ji Xing Immortal Venerate. Di belakang mereka berdua ada selusin ahli Grand Star Hall yang berpakaian sebagai pelayan. Nyonya Fang Hua yang mempesona dan menawan ada di antara mereka. Apakah Aula Grand Star ada di sini untuk membalaskan dendam Yun Kiao? Su Fang berkata dengan dingin. Meskipun yang mulia abadi Ji Xing dan yang mulia abadi Bango di Aula Grand Star lebih kuat dari yang mulia setan Sungai Tulang dan yang mulia setan Yin Brutal, Su Fang tidak takut pada mereka di dunia besar surga persegi. Yang mulia abadi Ji Xing menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang dan berkata dengan tulus, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Kali ini, para petinggi Aula Grand Star secara khusus mengirim Penatua Gu Xing dan saya ke sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk meminta maaf kepada Kaisar Su. Meminta maaf, Su Fang mengangkat alisnya. Tindakan Grand Star Hall jelas di luar dugaannya. Aula Grand Star selalu sombong. Mengapa mereka mengambil inisiatif untuk meminta maaf? Pasti ada konspirasi. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak Su Fang. Yang mulia abadi Bangao dan Penatua Gu Xing juga menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang, ya, Ji Xing dan saya di sini untuk meminta maaf. Mohon maafkan kami. Su Fang diam-diam bertanya kepada Nyonya Fang Hua dengan rohnya yang baru lahir, apa konspirasi Aula Grand Star? Nyonya Fang Hua menjawab, Tuan, Aula Grand Star tidak memiliki konspirasi apapun. Mereka benar-benar datang ke sini untuk menyelesaikan keluhan sebelumnya. Su Fang tidak terkejut dan terus bertanya, Kenapa? Di istana sekuler tanpa batas, guru mengalahkan tetua agung Yun dan merampas keberuntungan banyak ahli di Aula Grand Star. Dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah kembali ke Aula Grand Star, mereka semua meninggal secara mengenaskan, termasuk Yang Mulia Abadi. Oleh karena itu, para petinggi di Aula Grand Star terkejut dan bahkan Grand Star leluhur pun merasa khawatir. Oleh karena itu, para petinggi mengirim Penatua Gu Xing dan Yang Mulia Abadi Ji Xing ke domain abadi ini untuk menyelesaikan keluhan antara Aula Grand Star dan Tuan. Setelah datang ke alam abadi ini, Penatua Gu Xing mendengar bahwa guru membunuh Yang Mulia Iblis Sungai Tulang, menekan puluhan juta tentara iblis, dan memaksa Yang Mulia Iblis Yin brutal untuk bersumpah setan. Dia menjadi lebih waspada terhadap guru, dan dia pastinya tidak punya niat buruk. Tuan, jangan khawatir, saya adalah selir dari Penatua Gu Xing. Dia sangat mempercayai saya. Jika dia memiliki niat buruk, saya akan dapat mendeteksinya. Setelah mendengar kata-kata nyonya Fang Hua, Su Fang tidak lagi meragukan tujuan Aula Grand Star. Hukum rimba kembali ditampilkan dengan gamblang. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa berharap Aula Grand Star akan sujud? Tidak peduli kapan atau di mana, kekuatan selalu menjadi rajanya. Namun, jika Aula Grand Star ingin menyelesaikan keluhannya, itu harus bergantung pada apakah Su Fang setuju atau tidak. Su Fang mencibir, Aula Grand Star telah menyerangku berkali-kali, mencoba membunuhku. Sekarang, kamu ingin menyelesaikan dendam hanya dengan beberapa kata permintaan maaf. Bukankah itu terlalu mudah? Saya mendengar bahwa Tuan Kaisar Su tidak pernah mau menderita kerugian. Sampai jumpa hari ini, itu benar. Penatua Gu Xing berkata sambil tersenyum, Kali ini, saya secara khusus membawa ketulusan dari Aula Grand Star. Tuan Kaisar Su, silakan lihat.